Penghalang di depannya adalah penghalang yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Itu adalah tempat yang memisahkan inti kuil dan tempat yang telah menghentikan Dewa Suci selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Wang Chen tahu betul apa artinya bisa melewati penghalang ini. Mungkin, di balik penghalang ini ada sebuah dunia baru. Di dunia itu, ada banyak hal yang membuat Wang Chen tertarik. Selain itu, Wang Chen tahu bahwa jika dia bisa melewati penghalang ini, dunia baru akan muncul di hadapannya. Dia bahkan mungkin terbang ke langit. Namun, apakah penghalang ini semudah itu untuk ditembus? Hal ini membuat Wang Chen semakin khawatir. Lagi pula, kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Dewa Suci? Mungkinkah penghalang yang bisa menghentikannya selama bertahun-tahun dapat dengan mudah ditembus oleh auranya? Tadi, dia hanya menyentuhnya dengan samar. Namun, sentuhan inilah yang membuat Wang Chen merasa seolah-olah mendapat pukulan berat. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Dari sini, sudah cukup untuk melihat betapa menakutkannya penghalang ini. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi serius. Garis keturunan, benar. Mungkin itu garis keturunannya. Namun, setelah hening beberapa saat, mata Wang Chen berbinar seolah dia memikirkan sesuatu dan berseru. Kekuatan Garis Keturunan Dia memikirkan kekuatan garis keturunan. Karena penghalang ini ditinggalkan oleh Dewa Sejati, kekuatan garis keturunan pasti berguna, bukan? Jika itu bisa ditembus dengan mengandalkan kekuatan, mengapa Tuhan Suci dihentikan di luar selama bertahun-tahun? Mungkinkah di dunia ini, berapa banyak orang yang lebih kuat dari penguasa Suci? Ini tidak mungkin. Oleh karena itu, Dewa Sejati tidak mungkin meninggalkan penghalang seperti itu. Karena meskipun penghalang ini dibiarkan, itu tidak akan berguna. Lalu, yang tersisa hanyalah kekuatan garis keturunan. Mengapa Tuhan yang benar meninggalkan penghalang ini? Itu mungkin diserahkan kepada ahli warisnya. Kemudian, dengan kekuatan garis keturunan, dia pasti mampu menembus penghalang ini. Memikirkan hal ini, bagaimana mungkin Wang Chen masih ragu? Hatinya langsung dipenuhi kegembiraan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mengabaikan Zan Sing Jun dan Guru Suci yang bertarung di belakangnya. Pada saat ini, pertarungan antara keduanya bukanlah sesuatu yang bisa diganggu oleh Wang Chen. Meskipun Zan Sing Jun tampaknya dirugikan. Namun, Holy Lord tidak mungkin mengalahkan Zan Sing Jun dalam waktu singkat, atau mengancam Zan Sing Jun dengan cara apapun. Seperti yang dikatakan Zan Sing Jun, Holy Lord sangat dibatasi. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Wang Chen bisa menyanyiakan niat baik Zan Sing Jun? Menahan rasa sakit akibat luka-lukanya, Wang Chen berjalan maju lagi. Dalam sekejap mata, Wang Chen tiba di depan penghalang. Asteris merasa. Mengambil nafas dalam-dalam, kali ini Wang Chen tidak terburu-buru menerobos dengan kekuatannya. Itu hanya akan membuang-buang usaha. Wang Chen menutup matanya. Saat berikutnya, dia menarik pikirannya ke platform spiritual. Dengan pikiran jernih, Wang Chen diam-diam merasakan penghalang di depannya. Desir, desir, desir. Kali ini, saat dia merasakannya dengan hatinya, Wang Chen merasakan aura yang agung dan tak terbatas. Seolah-olah apa yang ada di depannya bukan hanya penghalang, tapi sungai yang bergelombang. Itu seperti lautan tanpa batas. Gelombang energi di dalamnya cukup untuk melahap dan menghancurkan segalanya. Serangkaian suara gemuruh membuat Wang Chen merasa seolah-olah berada di tengah gelombang yang tak ada habisnya. Merasakan situasi ini, Wang Chen tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Aura yang sangat menakutkan. Pantas saja dia tidak bisa menahan aura ini sama sekali. Ini hanyalah aura di permukaan. Seberapa mengerikankah kekuatan yang bisa meledak dalam sekejap di kedalaman penghalang ini? Sulit dibayangkan. Ayo kita coba. Setelah terkejut, Wang Chen secara bertahap menekan rasa takut di hatinya. Pada saat berikutnya, dia menenangkan dirinya dan mencoba menggabungkan jiwanya ke dalam penghalang. Ledakan. Saat jiwa ilahi Wang Chen bergabung, seluruh penghalang tampak bergetar hebat. Pada saat berikutnya, energi yang menyesakkan keluar. Energi itu sepertinya mampu merobek jiwa dewa Wang Chen dalam sekejap. Tidak baik. Merasakan energi tak berujung menyapu, Wang Chen sangat terkejut. Menarik. Dengan tergesa-gesa, Wang Chen ingin menarik jiwa ilahinya. Suara mendesing. Namun, bagaimana energi kekerasan ini bisa memberi kesempatan pada Wang Chen? Pada saat ini, energi tak terbatas itu seakan menjelma menjadi kucing liar yang melindungi mangsanya, atau singa yang melindungi wilayahnya. Dalam sekejap, energi itu mengalir deras. Di tengah suara yang membosankan, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan teredam. Jiwa ilahinya dirobek dengan paksa. Tentu saja, ini bukanlah hal yang terpenting. Lebih penting lagi, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa energinya tampaknya telah berubah menjadi pusaran air, menjerat jiwa dewa Wang Chen. Wang Chen tidak bisa menarik jiwa ilahinya sama sekali. Ia bahkan ingin melibatkan seluruh jiwa dewa Wang Chen. Keringat dingin menetes. Desir. Dalam sekejap, wajah Wang Chen menjadi pucat. Wang Chen tahu betul apa akibatnya jika ini terus berlanjut. Jika situasi ini terus berlanjut, jiwa Wang Chen pada akhirnya akan hancur. Dia hanya akan menemui jalan buntu. Tidak dapat maju atau mundur, seluruh tubuh Wang Chen langsung basah kuyuk oleh keringat. Tidak, jangan pernah memikirkannya. Menghadapi bahaya yang akan segera terjadi, mata Wang Chen menjadi merah. Dia membuka matanya dan meraung dengan ekspresi galak. Bertarung. Sepertinya ini adalah pilihan dan metode terakhirnya. Untuk menahan kekuatan robek dari energi tak terbatas, Wang Chen sepenuhnya menuangkan kekuatan jiwa ilahi ke dalamnya ketika dia tidak dapat mundur. Bayi reinkarnasi, yang sedang duduk bersila di tengah dantian Wang Chen, tiba-tiba membuka matanya. Di tengah gelombang tangisan, mata bayi reinkarnasi bergerak, dan energi tercurah. Desir. Saat kekuatan jiwa ilahi yang agung mengalir, Wang Chen akhirnya merasa sedikit lebih baik. Namun, ancamannya tidak berkurang sama sekali. Selain itu, saat kekuatan jiwa ilahi Wang Chen mengalir deras, penghalang itu juga memberontak sepenuhnya. Kehancuran macam apa yang akan ditimbulkan oleh lautan yang kejam? Tidak ada yang berani membayangkannya. Wang Chen juga tidak berani melakukannya. Berengsek. Dalam sekejap, Wang Chen pusing, dan jiwa ilahinya sepertinya terkoyak. Kekuatan garis keturunan. Di saat putus asa, Wang Chen memikirkan kekuatan garis keturunan. Dia sudah tersedot ke dalam penghalang ini, dan dia tidak punya pilihan lain. Satu-satunya hal yang dapat dipilih oleh Wang Chen adalah mencobanya. Bagaimana energinya sendiri bisa melawan penghalang ini? Satu-satunya yang tersisa adalah pilihan terakhir, kekuatan garis keturunan. Mungkin kekuatan garis keturunan bisa membalikkan keadaan. Saat ini, tidak ada waktu untuk terus memverifikasi dugaan sebelumnya. Dia harus melakukan upaya putus asa. Garis keturunan bela diri ilahi. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, sepenuhnya merangsang potensi Wang Chen. Darah di tubuhnya mendidih dalam sekejap. Gemuruh. Di pembulu darahnya, seolah-olah ribuan tentara dan kuda sedang mengaum. Hanya dalam waktu singkat, seluruh tubuh Wang Chen mengalami perubahan yang mengejutkan. Saat garis keturunan bela diri ilahi terstimulasi sepenuhnya, seluruh tubuh Wang Chen membeku, dan semua tulang serta otot di tubuhnya menggeliat. Keresek. Suara tajam datang dari tubuh Wang Chen. Dalam sekejap mata, Wang Chen dipenuhi aura liar. Rambut panjangnya berubah menjadi merah, berkibar tertiup angin. Bas. Situasi aneh juga terjadi saat kekuatan garis keturunan Wang Chen dilepaskan sepenuhnya. Kekuatan penghalang yang awalnya tirani, setelah merasakan kekuatan garis keturunan yang digabungkan Wang Chen ke dalamnya, sepertinya merasakan sesuatu. Seluruh penghalang berguncang dan tiba-tiba menjadi sunyi. Itu benar. Tenang. Jika kekuatan penghalang sebelumnya seperti lautan yang mengamuk dengan mulut terbuka lebar, mampu menelan dan menghancurkan segalanya, maka kekuatan penghalang saat ini seperti langit berbintang yang tak terbatas. Luas, dalam, dan tenang. Mungkin dua langit es dan api tidak lebih dari ini. Beberapa saat yang lalu, kematian Wang Chen sudah pasti, tetapi pada saat ini, seolah-olah musim semi tiba-tiba mekar. Jiwa ilahinya, yang akan terkoyak, langsung terbebas dari belenggu, dan dia segera rileks. Kesuksesan. Perubahan mendadak membuat Wang Chen merasa tidak percaya. Dia telah menduga bahwa kekuatan garis keturunan mungkin berpengaruh. Namun, bagaimana mungkin Wang Chen membayangkan bahwa efeknya akan datang begitu cepat dan dahsyat. Dari neraka ke surga, tidak lebih dari ini. Mungkinkah begitu? Menghembuskan napas panjang, pemikiran seperti itu terlintas di benak Wang Chen. Produk. Namun, dunia tidak dapat diprediksi. Sebelum Wang Chen bisa benar-benar rileks, sebelum Wang Chen bisa berpikir lebih jauh, langit berbintang yang awalnya tenang tiba-tiba tersapu hembusan angin. Hembusan angin itu sungguh tak tertahankan. Hembusan angin itu langsung mengikat jiwa ilahi Wang Chen. Selain itu, hembusan angin menyapu jiwa ilahi Wang Chen ke kedalaman penghalang dalam waktu yang sangat singkat. Angin bersiul di telinganya. Wang Chen bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, apalagi melawan. Sial, apa yang terjadi? Melihat pemandangan seperti itu, Wang Chen terkejut. Aneh, gaib. Ini semua yang dipikirkan Wang Chen saat ini. Penghalang aneh macam apa ini? Penghalang misterius macam apa ini? Hembusan angin sangat kencang dan kencang. Namun, Wang Chen bisa merasakan hembusan angin tidak berniat menghancurkannya. Terlebih lagi, hembusan angin sepertinya dikendalikan oleh seseorang dan ingin membawa Wang Chen ke suatu tempat. Itu adalah bagian terdalam dari penghalang itu. Mungkinkah semua ini adalah tipuan dewa sejati? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Segera, Wang Chen, yang memikirkan hal ini, melepaskan semua perlawanan. Dia menenangkan dirinya dan membiarkan jiwa ilahinya tersapu ke kedalaman langit berbintang. Karena dia tidak bisa menahan diri dan dipenuhi rasa ingin tahu, dia sebaiknya menunggu dengan tenang. Wang Chen ingin melihat seperti apa keberadaan penghalang ini. Dia ingin melihat apa yang ada di kedalaman langit berbintang. Apakah itu ada hubungannya dengan dewa sejati? Apakah itu tipuan yang ditinggalkan oleh dewa sejati? 2972 Waktu berlalu dan hal-hal di sekitarnya mundur dengan cepat. Seolah-olah dia telah mengalaminya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wang Chen tidak tahu seberapa jauh dia telah melakukan perjalanan dalam kegelapan. Akhirnya, ketika Wang Chen hampir mati rasa, jiwa ilahinya tiba-tiba berhenti dan berhenti di ruang yang gelap gulita. Wuss! Angin dingin menderu-deru. Seolah-olah ini adalah ujung alam semesta. Seolah-olah ini adalah tanah tandus. Keheningan itu menakutkan, dinginnya menakutkan. Tempat apa ini? Hembusan angin yang menyapu dirinya menghilang. Wang Chen melihat sekeliling dan mengungkapkan jiwa ilahi yang hilang. Jiwa ilahinya terwujud. Pada saat ini, jiwa ilahinya berubah menjadi penampilan Wang Chen dan berdiri di ruang ini. Apa ada orang di sini? Melihat sekeliling, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Kali ini, Wang Chen bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa hembusan angin membawanya ke tempat ini? Apa tujuannya? Apa yang tersembunyi di sini? Kenapa dia tidak menyadarinya sama sekali? Dengan kekuatan jiwa ilahi Wang Chen saat ini, dia seharusnya bisa menyadari jika ada sesuatu yang aneh di sini. Namun, situasi saat ini adalah Wang Chen tidak dapat memperhatikan apapun. Itu adalah hal yang paling menakutkan. Apa ada orang di sini? Tuhan yang sebenarnya? Wang Chen bertanya tanpa sadar. Namun, jawaban Wang Chen masih diam. Hai. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, desahan samar terdengar. Sepertinya suara itu datang dari segala arah dan Wang Chen tidak tahu dari mana suara itu berasal. Siapa? Desahan yang tiba-tiba membuat Wang Chen mengerutkan alisnya dan berteriak. Wow. Dalam sekejap, jiwa ilahi Wang Chen menegang dan melihat sekeliling dengan waspada. Jangan gugup, aku tidak akan melakukan apapun padamu dan aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Seolah merasakan kegugupan Wang Chen, suara itu terdengar samar. Siapa kamu? Tuhan yang sebenarnya. Mendengar ini, Wang Chen sedikit santai dan bertanya lagi. Haha, penerusku, kamu sudah bisa menebaknya bukan? Anda akhirnya di sini. Berapa tahun dia menunggu? Saya lupa. Saya telah menerima kabar bahwa sisa jiwa di benua langit yang mendalam telah menghilang. Anda muncul? Bukan. Kalau tidak, dia akan bisa bertahan untuk sementara waktu. Tanpa langsung menjawab Wang Chen, suara itu berlanjut dengan pelan. Ledakan. Kata-katanya seperti sambaran petir. Mata Wang Chen membelalak. Dia memang dewa sejati. Sedemikian rupa sehingga dia tahu apa yang terjadi di benua langit yang mendalam. Jantung Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Tuhan, Tuhan yang benar. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Jangan bicara, dengarkan aku. Saya berada pada batas saya. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Dengarkan aku. Mungkin ada jawaban yang ingin Anda ketahui. Namun, suara itu tidak memberi kesempatan lagi pada Wang Chen untuk berbicara. Saat Wang Chen membuka mulutnya, suara itu berbicara dengan suara yang dalam. Aku sudah lama menunggumu. Saya tidak ingat sudah berapa tahun berlalu. Tapi, kamu akhirnya sampai di sini. Ya, aku adalah Tuhan sejati. Tuhan sejati yang kamu bicarakan. Yang tersisa di sini hanyalah sekelumit obsesiku. Kemudian, di bawah tatapan bingung Wang Chen, suara itu berkata perlahan. Seolah-olah sedang mengenang sesuatu, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, suaranya sedikit tidak menentu. Aku tahu kamu mempunyai banyak raguan di hatimu. Itu benar, kamu bukan penerusku. Jika saya tidak salah, Anda adalah penerus saya yang kedelapan. Dan yang terakhir, orang-orang sebelum Anda, sepertinya semuanya gagal. Jatuh. Ini adalah satu-satunya akhir mereka. Tapi tidak apa-apa. Selama Anda masih di sini, semuanya tidak dianggap gagal. Seolah-olah ada sepasang mata tak kasat mata yang menatap Wang Chen, suara itu berlanjut. Wang Chen bisa merasakan kegembiraan dan antisipasi dalam suaranya, terutama menjelang akhir pidatonya, ketika nada suaranya tiba-tiba meninggi. Kamu sangat aneh. Nasibmu sepertinya terkendali. Kamu sangat aneh. Apa yang ingin aku lakukan? Bukan. Anda tidak perlu menjadi aneh. Biarkan aku memberitahu Anda. Nasibmu dikendalikan olehku, tapi bukan aku juga. Saya hanya berperan dalam mendorongnya ke depan. Ya Tuhan, yang mengendalikan nasibmu adalah surga. Sepotong surga ini, dia adalah dalang di balik layar. Kamu, aku, semuanya, hanyalah pionnya. Yang ingin saya lakukan adalah menyingkirkannya. Untuk menyingkirkan takdir, untuk menyingkirkan bagian surga ini. Tapi saya gagal. Suara itu terdengar agak pelan dan hilang. Itu juga dipenuhi dengan banyak kengganan. Merasa. Mendengar perkataan Dewa Sejati, Wang Chen akhirnya tidak bisa menahan nafas. Dia tidak menyangka Wang Chen mengetahui hal ini secepat itu. Bukankah nasibnya dimanipulasi oleh Dewa Sejati? Apakah itu surga? Saat itu, Wang Chen juga pernah mendengar pepatah ini. Kali ini dikonfirmasi lagi. Apa itu surga? Apa yang ingin dia lakukan? Wajah Wang Chen penuh keraguan. Jangan tanya padaku apa itu surga, aku juga tidak tahu. Sebab, saya gagal. Mungkin, pada hari Anda sukses, Anda akan mengetahuinya. Ini adalah hal yang perlu kamu lakukan. Bagi saya, ini adalah akhir dari misi saya. Kedatanganmu membebaskanku. Saya gagal, jadi saya terjatuh. Dan kaulah yang mewarisi harapanku. Di pundakmu, kamu memikul harapanku, harapan banyak orang. Saya harap Anda mengingat ini. Ingat, Anda tidak berjuang sendirian. Ada banyak orang di sisi Anda, mereka menemani Anda sepanjang jalan dan tidak pernah pergi. Tampaknya mengetahui keraguan Wang Chen, Dewa Sejati terus berbicara. Dewa Sejati jatuh. Setelah mendengar kata-kata ini, jantung Wang Chen kembali berdetak kencang. Meskipun Holy Lord telah mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi, bagaimana Wang Chen bisa mempercayainya? Ini benar-benar berbeda dengan perkataan Dewa Sejati secara pribadi. Benar, aku terjatuh. Nah, inilah jejak obsesiku yang terakhir sebelum aku terjatuh. Anda bertemu orang-orang Gunung Sainte, kan? Dia menceritakan semuanya padamu. He he, hati-hati padanya. Dia adalah musuh terbesarmu. Dia menginginkan segalanya tentangku, tapi sayangnya, dia ditakdirkan untuk tidak berhasil. Tapi, dia sangat kuat. Nada suara Dewa Sejati sangat berat. Jelas sekali, karena keberadaannya, Holy Lord tidak bisa mendapatkan segalanya. Wang Chen memikirkan banyak hal dalam sekejap. Misi saya, hati Wang Chen menjadi berat. Jangan terlalu banyak berpikir. Anda tidak perlu tahu terlalu banyak. Mengetahui terlalu banyak hanya akan menjadi beban. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu adalah harapan terakhirku. Harapan terakhirku. Setelah kamu, tidak akan ada penerus. Jika gagal, Tuhan Sejati akan hilang sama sekali. Medan perang Anda sudah tidak ada lagi di sini. Di wilayah luar, medan perang tertinggi adalah tempat Anda berada. Ada musuhmu di sana, musuh yang sangat kuat. Ada juga temanmu. Itu akan menjadi pertarungan yang sulit. Merasakan keheningan Wang Chen, suara itu menghela nafas dan terus berbicara. Saya harus pergi. Senang sekali Anda ada di sini. Senang sekali Anda ada di sini. Perlahan uraikan semua yang ingin Anda ketahui. Anda akan mengetahui segalanya setelah mengumpulkan jiwa ilahi. Saatnya memurnikan esensi darahku. Garis keturunan kekaisaran. Sangat kuat. Tapi itu tidak cukup. Sempurnakan setetes esensi darah yang kuberikan padamu. Saatnya untuk memperbaikinya. Penghalang ini akan memberi Anda bantuan terakhir. Sungai sejarah yang panjang tidak bisa menutupi segalanya. Kemuliaan Anda pada akhirnya akan menghilangkan semua debu dan mengembalikan sejarah ke bentuk aslinya. Ras iblis bukanlah musuh. Ras binatang buas bukanlah musuh. Ras laut juga bukan musuh. Shuro adalah musuh. Gunung Sainte tidak berguna. Holy Lord juga musuhmu. Suara itu menjadi semakin lembut hingga menghilang di telinga Wang Chen. Tidak. Ceritakan padaku tentang keluargasan. Ceritakan padaku apa yang terjadi padamu. Ceritakan padaku tentang medan perang supremasi. Ceritakan padaku apa yang diwakili oleh penerusmu. Wu King Sui, yang mulia laut selatan. Masih banyak lagi. Ketika suara itu akan menghilang, Wang Chen menjadi cemas. Dia meraung keras. Dia tidak mau. Meskipun dia mengetahui beberapa hal. Tapi itu tidak cukup. Dewa sejati telah memberitahu Wang Chen. Hanya sebagian kecil dari kebenarannya. Apa yang terjadi di zaman purba? Bagaimana dengan zaman primordial? Masih banyak lagi. Misalnya, medan perang tertinggi, medan perang dewa yang diberikan, banyak orang. Namun, raungan Wang Chen jelas tidak berguna. Sebab, suara itu tidak terdengar lagi. Ledakan. Saat Wang Chen meraung, dunia gelap gulita tempat dia berada tiba-tiba bergetar. Astaga. Lalu, hembusan angin menyapu. Ah. Di tengah jeritan, Wang Chen, yang lengah, terhanyut. Pada saat ini, jiwa Wang Chen terlempar dengan kecepatan yang mengerikan. Namun, jiwa ilahinya tidak mengalami kerusakan sedikitpun. Dalam sekejap, pandangan Wang Chen menjadi hitam dan dia kehilangan kesadaran. PT UI. Ketika Wang Chen kembali ke jati dirinya, dia memuntahkan setegup darah. Wajahnya sangat pucat. Dia sebenarnya telah kembali ke kuil. Itu benar. Saat ini, Wang Chen sedang berdiri di kuil, di depan penghalang. Seolah-olah semua yang terjadi tadi hanyalah mimpi. Dimanakah Tuhan yang sejati? Mungkinkah obsesinya benar-benar hilang? Apa yang ingin disampaikan oleh dewa sejati kepadanya? Musuh terbesarnya adalah Shuro, Holy Lord. Apakah dia ingin memberitahunya bahwa yang mengendalikan nasibnya adalah surga? Bahwa dia harus melawan surga? Apa lagi yang ingin dia katakan padanya? Dia tidak mendapatkan banyak informasi berguna. Bagaimana Wang Chen bisa puas? Rasanya seperti mimpi. Saat dia bangun, kenyataannya masih kejam. Bagaimana ini bisa terjadi? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Bahwa saya harus menyelesaikannya sendiri. Mungkinkah Hu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Mengapa? Rahasia apa yang mereka miliki? Mungkinkah ini ada hubungannya dengan penerus Anda? Rahasia apa lagi yang disembunyikan penerus Anda? Melawan surga. Intuisi memberitahu Wang Chen bahwa semuanya tidak sesederhana itu. Dewa sejati sepertinya menyembunyikan sesuatu. Dia sepertinya sedang bermain catur besar. Meski sempat terjatuh, permainan catur tetap berlangsung. Wang Chen adalah bidak catur. Sepotong catur surga, dan juga bidak catur dewa sejati. Mungkin, ada konspirasi mengejutkan yang tersembunyi di dalamnya. Paviliun pembantayan naga, gunung Sainte. Rahasia apa lagi yang mereka sembunyikan? Semua ini adalah bidak catur peninggalan dewa sejati. Wajah Wang Chen muram. Astaga. Namun, saat Wang Chen merasa tidak berdamai, penghalang di depannya, yang sudah tenang, tiba-tiba memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Kemudian, seluruh penghalang berhenti sejenak. Saat berikutnya, rasanya seperti air mengalir terbalik. Di tengah lapisan cahaya, Wang Chen melihat penghalang yang tidak bisa dihancurkan mulai terbuka. 2973 Gemuruh. Seolah-olah lautnya terbelah. Gelombang raungan bergema. Di tengah riak, pada saat ini, Wang Chen terkejut melihat penghalang di depannya benar-benar terbuka dengan sendirinya. Di tengah cahaya warna-warni, sebuah pintu masuk besar muncul di depan Wang Chen. Keributan besar itu bahkan menyebabkan seluruh kuil bergemuruh. Tidak, bagaimana bisa? Sialan, bagaimana bisa seperti ini? Perubahan yang menggemparkan ini secara alami menarik perhatian Saint Soverein dari jauh. Saint Soverein, yang bertarung dengan Zan Singjun, membelalakkan matanya. Wajahnya sangat jelek. Dalam pertarungan sengit ini, karena segala macam batasan, dia tidak bisa menjatuhkan Zan Singjun. Terlebih lagi, seiring berjalannya waktu, Zan Singjun tidak lagi dirugikan. Ini hampir membuat Saint Soverein menjadi gila. Dan dalam keadaan seperti itu, pemandangan di depannya membuatnya semakin gila. Penghalang yang menghalanginya selama bertahun-tahun sebenarnya telah terbuka. Apakah Wang Chen akan memasukinya? B asteris jingan, jangan pernah memikirkannya. Wang Chen, tempat itu milikku. Canon itu milikku. Aku akan tersesat. Marah, Saint Soverein meraung, matanya merah. Sudah berapa tahun dia melaksanakan rencananya? Dia telah membayar begitu banyak hanya untuk menunggu hari ini, bukan? Namun, setelah hari ini tiba, pemiliknya bukanlah dia. Rencananya telah hancur total. Bagaimana orang awam bisa memahami kesenjangan yang begitu besar? Di tengah aumannya, Saint Soverein berlari ke depan seperti orang gila. Hahaha, bagus. Kepala, cepat masuk. Dibandingkan dengan kemarahan Holy Lord, wajah Zan Singjun memerah saat melihat pemandangan ini. Memang benar. Zan Singjun tahu tentang inti misterius kuil tersebut. Setelah mengikuti Saint Soverein selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak mengetahui rencana Saint Soverein? Inti dari kuil adalah tempat yang memblokir Saint Soverein selama puluhan ribu tahun. Wang Chen telah membukanya. Dia memang penerus dewa sejati, dan dia telah mendapatkan pengakuan dewa sejati. Tempat ini memang disiapkan untuknya. Kata-kata ayahnya benar. Surat wasiat yang diturunkan memang benar. Kegelisahan dalam hatinya tidak bisa lagi digambarkan dengan kata-kata. Pada saat ini, yang dirasakan Zan Singjun hanyalah kegembiraan. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa kegigihannya itu benar. Tetaplah di sini. Memikirkan hal ini, Zan Singjun memandang ke arah Holy Lord, yang sedang menyerbu, dan menyeka darah dari sudut mulutnya saat dia meraum dengan marah. Wang Chen sudah membuka pintu masuk. Selanjutnya, saatnya menyambut kejayaan. Pada saat ini, tidak ada yang bisa menghentikan langkah Wang Chen. Saat ini, Zan Singjun tidak akan membiarkan siapapun merusak rencana Wang Chen. Jadi bagaimana jika orang ini adalah Saint Lord? Jadi bagaimana jika dia kuat? Meski itu berarti kematian, Zan Singjun tidak akan ragu. Sebelum darahnya mengering, selama dia masih memiliki nafas yang tersisa, dia akan menjadi gunung di depan semua orang. Kecuali dia benar-benar jatuh sepenuhnya. Membunuh. Mendengar hal ini, Zan Singjun menjentikan pergelangan tangannya, dan matahari yang terik muncul. Cahaya keemasan yang menyilaukan itu seperti matahari terbit. Bas dengungan-dengungan. Di tengah nyanyian lembut, terik matahari melesat ke arah pemimpin suci dengan aura bersiul, menghalangi jalannya. Tidak, minggirlah, merusak, merusak, merusak. Dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Melihat pemandangan ini, pemimpin suci meraum marah. Boom. Tangannya membentuk segel, dan dalam sekejap, cahaya perak meledak. Dalam sekejap, guru suci mengeluarkan harta karun berwarna merah tua. Cahaya merah menyelimuti langit dan bumi, bersinar seterang matahari dan bulan. Ledakan. Dengan ledakan keras, cahaya merah dan cahaya kemasan bertabrakan. Gemuruh. Seluruh istana mulai runtuh. Gelombang energi yang dahsyat mendatangkan malapetaka ke segala arah. Debu beterbangan kemana-mana, dan langit berguncang. Dunia berada di tengah-tengah kehancuran. Bahkan kuil itu tidak bisa menahan guncangan, seolah-olah akan runtuh sepenuhnya. Poci. Darah segar muncrat. Tubuh pemimpin suci dan Zan Sing Jun bergetar hebat. Ah. Dia meraung tidak puas. Wajah pemimpin suci berubah. Seberapa marahnya dia. Zan Sing Jun terkutuk itu, merusak rencananya. Kekuatan surgawi itu terus menekannya, menyebabkan pemimpin suci tidak berani bersikap kurang ajar. Jika tidak, Zan Sing Jun akan dibunuh olehnya berkali-kali. Namun, bagaimana dengan sekarang? Di bawah tekanan yang semakin kuat itu, pemimpin suci memuntahkan setegup darah, seolah-olah dia akan pingsan sepenuhnya. Poci. Kabut darah muncrat. Tubuh pemimpin suci bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya terlempar. Ledakan. Di tengah ledakan, pemimpin suci terlempar ribuan meter jauhnya, dan mendarat di tepi kuil. Retak-retak-retak. Saat ini, tidak diketahui berapa banyak tulang di tubuhnya yang patah. Seluruh tubuhnya tampak hancur berantakan. Ah, Wang Chen. Zan Sing Jun. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Matanya hampir keluar. Melihat Wang Chen menyatu ke dalam bola cahaya itu, pemimpin suci merasa paru-parunya hampir pecah. Wang Chen sudah mendahuluinya. Niat membunuh di dalam hatinya sangat mengerikan. Seolah-olah dia memiliki tubuh yang penuh energi tetapi tidak dapat menggunakannya. Betapa tak tertahankannya hal ini. Di tengah suara gemuruh, pemimpin suci menjadi sangat gila. Hahaha. Bunuh aku. Hahaha. Pemimpin suci, rencanamu gagal. Bisakah kamu membunuhku? Saat ini, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Siapa yang bisa kamu bunuh? Mati. Melihat pemimpin suci berlumuran darah dan mendengar aumannya, Zan Sing Jun sepertinya telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Bunuh dia dan Wang Chen. Hak apa yang dimiliki pemimpin suci saat ini untuk mengucapkan kata-kata seperti itu? Saat ini, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bukan? Penindasan terhadap hukum surgawi sudah sangat jelas. Kalau tidak, dengan kekuatan pemimpin suci, bagaimana dia bisa terluka? Dia mungkin tidak terluka selama bertahun-tahun, bukan? Ini sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana dia bisa tetap sombong? Setelah mencibir, dia meraung dengan marah dan langsung menyerang pemimpin suci. Aku akan mengambil nyawamu saat kamu sedang down. Pemimpin suci adalah orang yang berbahaya. Jika dia melepaskan kesempatan ini, lain kali, mungkin Zan Xingjun dan Wang Chen yang akan mati. Tidak, lain kali, pasti Wang Chen dan Zan Xingjun yang akan mati. Memikirkan hal ini, niat membunuh Zan Xingjun melonjak ke langit. Bajingan. Melihat Zan Xingjun benar-benar menyerangnya lagi, pemimpin suci merasakan seluruh tubuhnya menjadi dingin, dan ekspresinya berubah drastis. Bagus, sangat bagus, Zan Xingjun, Wang Chen, kali ini, saya mengaku kalah. Ingat ini. Setelah ragu-ragu sejenak, pemimpin suci mengertakkan gigi dan meraum dengan marah. Dia mengaku kalah. Kali ini, rencananya gagal. Tidak, bukan hanya kali ini rencananya gagal. Bisa dibilang seluruh rencananya hampir gagal hingga saat ini. Semua ini karena Zan Xingjun. Sebelum Zan Xingjun muncul, semuanya sempurna. Faktanya, dia hendak membunuh Wang Chen. Namun, Zan Xingjun telah menghancurkan segalanya. Meskipun dia sangat tidak rela, pemimpin suci hanya bisa mengertakkan gigi dan menelannya. Siapa yang memintanya memelihara harimau? Saat ini, pergi adalah pilihan paling bijak. Karena terluka parah dan menanggung tekanan hukum surgawi yang tak terbatas, pemimpin suci sudah berada dalam situasi berbahaya. Bagaimana dia bisa melawan Zan Xingjun? Pengetahuan dan pengalaman yang dia kembangkan selama bertahun-tahun membuat pemimpin suci menanggung rasa sakit karena dagingnya dipotong. Pergi. Dengan raungan marah, sosok pemimpin suci tiba-tiba melesat ke belakang. Hahaha, Zan Xingjun, apa kamu pikir kamu bisa membunuhku? Haha, tidak mungkin. Kalian semua akan mati. Aku akan membunuh kalian semua. Kali ini, saya gagal. Namun, segera, segera, saya pasti akan mendapatkan kembali semuanya dengan penuh minat. Dengan tawa dingin yang gila-gilaan, sosok pemimpin suci berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang dari kuil dalam sekejap mata. Di bawah tekanan hukum surgawi, pemimpin suci telah sangat terkekang. Meskipun dia terluka parah, lalu kenapa? Jika dia ingin pergi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghentikannya. Jika dia bahkan tidak memiliki sedikit kemampuan ini, bagaimana dia, pemimpin suci, bisa bertahan hingga hari ini? Suara itu semakin menjauh hingga akhirnya menghilang tanpa jejak. Sosok pemimpin suci telah menghilang dari dunia ini. Berengsek. Melihat kuil yang kosong, ekspresi Zan Xingjun tidak yakin. Aku gagal. Kali ini, aku dalam masalah. Dengan alisnya yang berkerut, ekspresi Zan Xingjun menjadi sangat serius. Kali ini, dia gagal. Apa yang diwakilinya? Mungkin, itu merupakan pukulan telak. Akankah pemimpin suci membiarkan ini terjadi? Mustahil. Zan Xingjun sangat jelas tentang orang seperti apa pemimpin suci itu. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain mundur. Ini juga menunjukkan betapa tegasnya dia. Kesempatan telah hilang, bahaya semakin dekat, dan dia dengan tegas menyerahkan segalanya untuk melindungi dirinya sendiri. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Orang seperti ini adalah yang paling menakutkan. Mampu menyerahkan segalanya dalam sekejap dan mengambil keputusan, ini adalah orang yang paling menakutkan. Seperti yang diharapkan dari pemimpin suci. Setelah meratapi dalam hatinya, seberapa rumit ekspresi Zan Xingjun. Wang Chen, aku hanya bisa mengandalkanmu. Dia adalah musuhmu yang sebenarnya. Di antara kalian berdua, pasti akan terjadi pertarungan. Bisakah kamu menang? Jika Anda ingin menjadi patriark yang benar-benar saya akui, Anda masih memiliki jarak yang harus ditempuh. Saya harap Anda bisa bertahan melalui ini. Setelah rintangan ini, Anda akan mendapatkan kembali kemuliaan Tuhan yang sejati. Setelah menghela nafas, Zan Xingjun menoleh untuk melihat penghalang yang terbuka. Ekspresinya menjadi lebih serius. Wang Chen, pemimpin suci. Karma antara kedua orang ini telah ditaburkan. Dengan sebab dan akibat saat ini, apa akibat di masa depan? Akankah pemimpin suci naik ke surga? Atau akankah Wang Chen naik ke puncak? Ini bukan yang bisa diprediksi oleh Zan Xingjun. Dia telah merendahkan diri selama bertahun-tahun, dan yang bisa dia lakukan hanyalah melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Sedangkan sisanya, dia tidak bisa memberi terlalu banyak bantuan kepada Wang Chen. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Wang Chen bisa melampaui rintangan ini, cahaya menyala-menyala di mata Zan Xingjun. Dia mungkin tidak bisa berdiri di puncak, tapi dia bisa menemani orang yang bisa berdiri di puncak di masa depan dan berjalan ke puncak. Perasaan seperti ini tidak buruk. Baik, karena aku di sini, aku akan melindungimu di perjalanan terakhirmu. Saya akan mengendalikan kuil ini sekarang. Setelah hening beberapa saat, Zan Xingjun mengertakkan gigi, dan cahaya muncul di matanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Pemimpin suci telah melarikan diri. Ini adalah hasil yang sangat buruk dan sangat mengecewakan. Namun, kebenaran telah terjadi. Terus, tidak dapat membalikkan keadaan, dia hanya bisa menerimanya. Setidaknya, semua yang dilakukannya kali ini tidak sia-sia. Bukan begitu. Setidaknya, apa yang ada di hadapan Wang Chen sekarang adalah peluang besar yang tidak disengaja. Saat ini, Zan Xingjun perlu melindungi kuil. Dia tidak akan membiarkan usaha Wang Chen sia-sia di saat-saat terakhir. Kuil ini sekarang berada di bawah kendalinya. Tidak ada yang berpikir untuk memberi masalah pada Wang Chen di sini. 2974 Seolah-olah dia telah melakukan perjalanan melintasi ruang dan waktu. Ruang kecil ini seperti negeri dongeng di bumi. Seberapa agung energi spiritualnya. Seberapa mega auranya. Berdiri di ruang di mana perbatasan dapat dilihat sekilas, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk menjadi serius pada saat ini. Ini adalah tanah suci terakhir yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Setelah melewati penghalang, Wang Chen berdiri di ruang ini. Itu penuh dengan kekuatan lima elemen, kekuatan jalan agung, dan energi spiritual paling murni. Ini adalah tanah suci yang telah dilindungi oleh dewa sejati selama bertahun-tahun. Itu adalah kesadaran terakhirnya yang dia lindungi. Kitab suci. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen melihat ke altar di tengah, tempat sebuah buku kuno mengambang dengan tenang. Dia mengangkat alisnya. Ini seharusnya kitab suci, bukan. Entah sudah berapa tahun berlalu, namun aura yang terkumpul dalam sejarah begitu kental. Saat dia melihatnya, jantung Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak lebih cepat. Tanpa ragu-ragu, Wang Chen mendengus pelan dan dengan cepat bergerak maju. Tubuhnya bergerak mengikuti angin, Wang Chen mengendarai angin. Astaga! Dalam sekejap mata, Wang Chen tiba di depan altar. Altarnya tidak terlalu tinggi, namun, itu ditutupi dengan ukiran yang sangat indah. Perang besar para dewa dan iblis. Melihat ukirannya, wajah Wang Chen menjadi lebih rumit. Wang Chen sangat familiar dengan adegan ini. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia melihat pemandangan seperti itu. Bukankah saat itu sedang terjadi perang besar? Gunungan mayat, lautan darah, sungai darah. Itu adalah pemandangan yang mampu menggoncangkan hati orang-orang. Merasa. Mengambil nafas dalam-dalam, Wang Chen menekan emosi yang melonjak di dalam hatinya, mencoba menenangkan dirinya. Dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kitab suci di depannya. Apa yang tersembunyi dalam kitab suci? Bisakah dia menemukan lebih banyak jawaban? Bisakah dia mengatasi keraguan di hatinya? Wang Chen perlahan berjalan menuju altar. Gedebuk. Namun, saat Wang Chen mengambil langkah pertama, seluruh tubuhnya membeku, dan darah di tubuhnya mulai mendidih. Seolah-olah energi agung dan tak terbatas mengalir ke tubuh Wang Chen, memicu jejak kekerasan di bagian terdalam garis keturunan Wang Chen. Matanya tanpa sadar memerah. Rambut panjangnya menari liar tertiup angin. Nafas Wang Chen tiba-tiba menjadi cepat. Saat ini, Wang Chen sepertinya berada di ruang dan waktu lain. Di depannya, teriakan perang mengguncang langit. Pertempuran kacau pun terjadi. Perang besar antara dewa dan iblis. Wang Chen sekali lagi tenggelam dalam medan perang. Medan perang macam apa ini? Para ahli berkumpul dan berdiri dalam jumlah besar. Ini adalah era di mana tidak ada kekurangan ahli. Satu demi satu, Dewa Surgawi membubung ke langit, dan iblis besar berdiri tegak di langit. Tidak, ini bukan perang besar dewa dan iblis, sialan. Ini, pertempuran Shuro. Namun, seolah dia telah melihat sesuatu, mata Wang Chen membelalak. Itu bukanlah perang besar antara dewa dan iblis. Karena Wang Chen tidak melihat pertempuran antara Dewa Surgawi dan setan besar. Dia bahkan melihat banyak ahli dari klan kelautan dan klan binatang. Pada saat ini, para ahli ini, sebenarnya berdiri di sisi yang sama. Di sisi berlawanan dari pusat-pusat kekuatan ini berdiri pasukan puluhan ribu tentara yang tak terhitung jumlahnya. Tentara besar Shuro. Aura tirani itu membuatnya merasa seolah-olah sedang mengalaminya sendiri. Seolah-olah mereka sedang berdiri di sana, mengubah dunia menjadi lautan darah. Melihat pemandangan ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk menahan nafas. Ini adalah pemandangan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Perang besar Shuro. Mungkinkah ini medan perang asing? Apakah ini hadiah terakhir dari dewa sejati? Bunuh. Saat Wang Chen masih sok, seseorang mengeluarkan raungan marah yang terdengar seperti petir. Pada saat berikutnya, Wang Chen melihat beberapa sosok keluar satu demi satu. Dalam sekejap mata, banyak ahli yang bertarung dengan tentara besar Shuro. Marah mengaum, mengaum, semuanya menyatu. Hujan darah, kabut darah memenuhi udara, dan daging serta darah berceceran di mana-mana. Ini jelas merupakan neraka di bumi. Wang Chen akhirnya menyaksikan kekuatan surah. Dibandingkan dengan surah di domain surah miliknya, surah ini bahkan lebih kuat. Dengan suara gemuruh, Shuro langsung membunuh ahli dewa surgawi. Wang Chen juga melihatnya, seorang ahli yang hampir mencapai level Raja Ilahi sepenuhnya ditekan oleh asura. Fisik yang kuat, kekuatan yang kuat, metode berdarah. Pikiran Wang Chen dibombardir oleh gambar-gambar itu satu demi satu. Waktu membeku, ruang membeku. Melihat pemandangan ini, Wang Chen merasa tercekik. Dia merasa sulit bernapas. Astaga! Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, semakin banyak orang yang jatuh, dan semakin sedikit orang yang berdiri. Pada akhirnya, medan perang dipenuhi mayat, dan darah mengalir seperti sungai. Langit diwarnai merah, bumi diwarnai merah. Sampai ahli terakhir jatuh, pasukan besar dewa dan iblis dimusnahkan sepenuhnya. Ada pun pihak surah. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Ini adalah pertarungan yang mendebarkan. Kejutannya sangat mendalam di tulang Wang Chen. Sangat kuat. Ketika adegan itu menghilang, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin dan bergumam. Matanya sedikit linglung. Wang Chen tahu betul bahwa dengan kekuatannya saat ini, jika dia muncul di medan perang itu, dia akan langsung berubah menjadi abu. Inikah kekuatan pasukan Shuro? Ini musuh sebenarnya. Memikirkan hal ini, Wang Chen terdiam. Astaga! Itu kamu bukan. Kenapa? Kenapa kamu memenjarakanku seperti ini? Di tengah keheningan Wang Chen, sebuah suara samar terdengar pada saat ini, penuh dengan kesedihan, kemarahan, dan kengganan. Astaga! Kemudian, seolah-olah ruang angkasa terkoyak, Wang Chen kembali ke dunia yang damai. Wang Chen melihat bayangan. Dewa sejati. Wang Chen berseru dengan bingung sambil menatap bayangan itu. Itu benar. Orang yang berdiri tidak jauh di depan Wang Chen saat ini tidak lain adalah sosok yang luar biasa itu. Sosok yang keluar dari ciptaan agung. Dia adalah dewa sejati. Yang membuat Wang Chen semakin terkejut adalah di belakang dewa sejati, ada sesosok tubuh yang sedang berbaring. Dia adalah dewa setan. Bagaimana Wang Chen bisa melupakan dua sosok yang telah keluar dari penciptaan dunia? Itu mereka. Sekarang, di mana tempat ini? Apa yang sedang terjadi? Kenapa dia melihat dewa sejati dan dewa iblis? Terlebih lagi, sepertinya dewa iblis sedang sekarat. Meskipun dewa sejati masih bisa berdiri, wajahnya sangat pucat dan dia hampir pingsan. Bahkan pada saat ini, mata keduanya tampak redup. Apakah ini medan perang tertinggi? Surga! Wang Chen mendengar kata-kata dewa sejati dengan jelas. Melihat ke langit, dewa sejati memiliki terlalu banyak emosi di matanya. Apakah ini saat ketika dia menyadari bahwa nasibnya sudah terikat? Wang Chen menyipitkan matanya. Langit dan bumi tidak berperasaan dan memperlakukan semua makhluk hidup seperti anjing. Saya ingin melawan alam. Mengabaikan apa yang dikatakan Wang Chen, sosok itu memandang ke langit tanpa batas dan bergumam pada dirinya sendiri. Suara itu terdengar jelas oleh Wang Chen. Wow! Saat dia berbicara, wajah dewa sejati tiba-tiba berubah. Dengan sedikit kengganan, dia melayang ke langit seperti elang. Hong! Dia mengayunkan tinjunya dan menggunakan tubuhnya sebagai senjata. Kemudian, dewa sejati sepertinya ingin membuat lubang di langit. Gemuruh! Dengan kekuatan dewa sejati, seberapa kuatkah pukulan ketika dia sedang marah. Sungguh tidak terbayangkan. Ada semburan cahaya yang menyelimuti alam semesta. Hong! Di tengah gemuruh yang menggemparkan bumi, di bawah cahaya yang menyilaukan, alam semesta kehilangan warnanya. Di tengah suara gemuruh, seluruh cakrawala berguncang. Seluruh tanah mulai bergemuruh. Angin kencang melanda dan langit menjadi gelap. Meski dipisahkan oleh ruang waktu, Wang Chen sepertinya bisa merasakan aura destruktif. Dewa sejati menyatu dengan alam semesta. Dia sepertinya ingin menghancurkan langit. Apakah dewa sejati berusaha menyingkirkan takdirnya? Melihat pemandangan itu, saat dia terkejut, hati Wang Chen tenggelam. Apalagi ada sedikit kesedihan di hati Wang Chen. Ternyata, seperti yang dikatakan oleh dewa sejati, mereka semua adalah pion. Dewa sejati tidak terkecuali. Sebelumnya, Wang Chen selalu berpikir bahwa nasibnya ada di tangan orang lain, dan tangan tak kasat mata yang mengendalikan nasibnya adalah dewa sejati. Namun, dari kelihatannya, dewa sejati juga merupakan pion. Terlebih lagi, dengan kekuatan dewa sejati, dia tidak bisa mengguncang langit. Bagaimana dengan dirinya sendiri? Puff puff puff. Saat Wang Chen menghela nafas, tiba-tiba, darah berceceran. Dunia yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi cerah. Matahari dan bulan bersinar bersama. Langit dan bumi yang terkoyak sebenarnya mulai pulih dengan cepat. Di tengah badai, gerakan dewa sejati terhenti. Seolah-olah dia menderita luka serius dan seluruh tubuhnya mulai berputar. Dengan erangan teredam, dewa sejati jatuh ke tanah. Wajahnya kehabisan darah dan dia sangat lemah. Inilah yang dilihat Wang Chen. Kegagalan. Benar sekali, dewa sejati telah gagal. Dia tidak bisa menembus lapisan belenggu. Dia tidak bisa menghilangkannya. Dalam sekejap, dewa sejati dan dewa iblis yang tergeletak di tanah sedang sekarat. Mereka bahkan merasakan tekanan mengerikan dari Heaven Way. Darah terus muncrat dan aura mereka semakin lemah. Sepertinya kita gagal. Dalam keputus asaan, dewa iblis menunjukkan senyuman pahit dan berkata dengan lemah. Tidak, kami tidak gagal. Sekarang, kami tidak berhasil. Tapi bagaimana dengan masa depan? Masa depan era ini ditakdirkan untuk menjadi gemilang. Ada kilatan tekat di mata dewa sejati saat dia berkata dengan suara yang dalam. Kamu berencana untuk mendengar perkataan dewa sejati, dewa iblis sepertinya menyadari sesuatu dan berseru. Wajah pucatnya bahkan menunjukkan sedikit kemerahan dalam sekejap. Itu benar. Kali ini, kami gagal. Tapi ini bukanlah akhir. Ini hanya permulaan. Melihat ekspresi dewa iblis, mata dewa sejati menunjukkan sedikit kegilaan. Sepertinya aku harus tergila-gila padamu. Apa yang Anda rencanakan? Melihat ekspresi serius dewa sejati, dewa iblis menarik nafas dalam-dalam dan bertanya. Sebelum dia meninggal, dia tiba-tiba menjadi tenang. Dia melihat harapan. Ini lebih penting daripada kematian. Kematian dikesampingkan. Wang Chen, yang sedang melihat pemandangan itu, membuka matanya lebar-lebar. Dia menantikan jawabannya. Namun, sayang sekali apa yang dihadapi Wang Chen adalah gambaran buram. Suara itu seakan menghilang tanpa bekas. Seolah-olah ia berusaha menyembunyikan sesuatu. Gambarnya kabur dan semua yang ada di depannya menghilang. Gambar terakhir ditetapkan pada adegan di mana tubuh dewa iblis dan dewa sejati terkoyak dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. 2975. Berengsek. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Wajahnya menjadi semakin jelek. Apa yang sedang terjadi? Mengapa gambar itu tiba-tiba hilang? Mengapa suara itu tiba-tiba hilang? Mengapa dewa sejati dan dewa iblis terpecah menjadi beberapa bagian ketika mereka muncul kembali? Wang Chen tidak tahan untuk berbaring. Dia sudah sangat dekat dengan jawabannya. Intuisi Wang Chen memberitahunya bahwa jawaban sebenarnya ada pada kata-kata terakhir dewa sejati dan dewa iblis. Ada rahasia yang menggemparkan di dalamnya. Namun, pada saat yang paling genting, semuanya lenyap. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak menjadi gila? Apakah mereka melakukannya dengan sengaja atau mereka tidak punya pilihan? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam untuk menekan amarah dalam dirinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia sedikit linglung. Pada saat itu, wajah Wang Chen pucat saat dia berdiri di alam semesta yang luas. Segala sesuatu yang dia lihat sebelumnya berdampak besar pada dirinya. Meski pada akhirnya dia kecewa, namun tetap saja mengejutkan dari informasi yang dia ketahui. Wang Chen melihat medan perang ekstrateritorial dan merasakan kekuatan surah. Dia bahkan melihat dewa sejati dan dewa iblis jatuh. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Itu karena Wang Chen tahu betul bahwa jika dia terus menempuh jalan ini, dia mungkin harus menghadapi semua ini di masa depan. Itu tidak dapat diubah. Ini adalah takdir. Saya tidak akan gagal. Kali ini, aku akan berhasil. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak bisa gagal. Saya tidak akan menjadi dewa sejati kedua. Saya akan berjalan ke puncak selangkah demi selangkah, melampaui dewa sejati, mematahkan belenggu dan menerobos penghalang. Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen membeku dan dia mengungkapkan ekspresi yang sangat serius. Pada saat ini, seberapa bertekadnya pikiran Wang Chen. Wow! Saat Wang Chen bertekad, gambar itu menghilang. Wang Chen kembali ke altar lagi. Dia tidak tahu kapan dia berjalan ke tengah altar. Seolah semua yang terjadi hanyalah mimpi. Namun, Wang Chen tahu bahwa itu bukanlah mimpi. Itu adalah pesan terakhir yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Pada saat ini, apa yang muncul di hadapan Wang Chen adalah kitab suci. Itu adalah kitab suci yang bahkan didambakan oleh para penguasa suci. Untuk sementara mengesampingkan keengganan di hatinya, Wang Chen melihat kitab suci yang asli. Suara mendesing. Akhirnya, setelah menghela nafas panjang, Wang Chen mengulurkan tangannya dan meraih kitab suci yang asli. Tidak ada halangan sama sekali. Kali ini, semuanya seolah-olah jatuh pada tempatnya. Mungkin saat Wang Chen memasuki ruang ini, kitab suci ditakdirkan menjadi miliknya. Dalam sekejap mata, tangan Wang Chen menyentuh kitab suci. Suara mendesing. Pemandangan aneh muncul saat ini. Saat Wang Chen menyentuh kitab suci, sebuah cahaya menyala. Pada saat berikutnya, kitab suci benar-benar menyatu dengan tubuh Wang Chen. Bas! Arus hangat menyebar. Darah Wang Chen sepertinya berhenti mengalir. Wang Chen sepertinya berhenti bernafas. Astaga! Seluruh tubuhnya sepertinya telah memasuki ruang misterius lagi. Pegunungan hijau dan air jernih. Itu seperti surga. Itu adalah dewa sejati. Kali ini, Wang Chen melihat sosok itu lagi. Itu adalah sosok yang sangat familiar. Bukankah itu dewa sejati? Sudah berapa tahun, akhirnya, Anda di sini. Dengan punggung menghadap Wang Chen, sosok itu sepertinya merasakan kedatangan Wang Chen dan berkata dengan lembut. Nada suaranya penuh melankolis. Baiklah, senang sekali Anda ada di sini. Kemudian, tanpa menunggu Wang Chen berbicara, sosok itu melanjutkan. Tuhan, dewa sejati. Mendengarkan kata-kata dewa sejati, Wang Chen membungkuk sedikit. Namun, dia merasa bingung. Apa yang sedang terjadi? Sisa jiwa dewa sejati. Bukankah jejak obsesi sebelumnya yang mengatakannya? Dia adalah eksistensi terakhir dari dewa sejati. Sejak dia menghilang, dewa sejati menghilang sepenuhnya. Kalau begitu, siapa yang muncul di sini? Kanon, mungkinkah itu dewa sejati? Berpikir bahwa dia telah menyentuh canon sebelumnya, yang menyebabkan situasi ini, Wang Chen menyipitkan matanya. Mungkinkah ini obsesi yang ditinggalkan oleh Tuhan sejati di dalam kitab suci? Itu bukan kekuatan jiwa dewa. Memikirkan hal ini, Wang Chen memperhatikan dengan tenang. Seperti yang diharapkan Wang Chen, dewa sejati tidak peduli dengan sapaan Wang Chen. Seolah-olah dia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Bagaimanapun, kamu akhirnya sampai di sini. Siapa kamu? Mungkin Anda adalah putra surga. Tempat ini bukan untuk orang biasa. Nah, karena kamu ada di sini, itu adalah takdir. Canon harus memiliki master baru. Saya harap Anda dapat memanfaatkan Canon dengan baik. Aku punya firasat buruk tentang ini. Tampaknya kita semua terkendali. Kita semua adalah peon. Kali ini, saya pergi untuk mematahkan belenggu. Sayangnya musuh di depan terlalu kuat. Hari itu, hal itu hampir tidak dapat diubah. Saya tidak tahu seberapa besar peluang saya untuk sukses. Jika saya gagal, mungkin sosok itu bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap langit luas di kejauhan dengan tatapan bingung di matanya. Tampaknya berbicara dengan Wang Chen, tetapi juga dengan dirinya sendiri. Kata-kata ini cukup membuat Wang Chen membelalak tak percaya. Ini, Wang Chen tahu. Itu mungkin ditinggalkan oleh dewa sejati ketika dia pergi ke Medan Perang Asing. Canon, apakah itu warisannya? Apakah itu harapannya? Dia ingin pergi ke Medan Perang Asing untuk menghadapi Shuro. Dia ingin melawan surga. Dia sepertinya merasakan kekuatan musuh. Dia juga sepertinya tahu betapa kecilnya peluang suksesnya. Itukah sebabnya dia meninggalkan kitab suci ini dalam keadaan panik dan tidak nyaman? Wang Chen bisa merasakan perasaan rumit dan suram di hati dewa sejati pada saat itu. Saya tidak tahu zaman apa itu. Saya tidak tahu apakah saya berhasil atau tidak. Mungkin saya akan berhasil dan kembali, atau mungkin saya akan gagal dan menghilang tanpa jejak. Namun, sejak Anda muncul di sini, saya khawatir saya telah gagal. Kematian, hehehe, saya tidak pernah memikirkan tentang kematian. Dari penciptaan langit dan bumi, dari kekacauan primordial, mendominasi sebagian dunia. Kematian, seberapa jauh jaraknya. Tapi, aku harus menghadapinya. Hatiku bahkan telah menahannya, kan? Akhir, tidak. Saya belum selesai. Saya tahu, meskipun saya gagal kali ini, saya belum selesai. Mungkin kamu adalah orang yang aku pilih. Saya tidak tahu apakah rencana saya bisa berhasil. Saya tidak tahu apa yang Tuhan inginkan. Bisakah aku menghindari pandangannya? Semuanya penuh dengan faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Tapi, saya tidak menyesalinya. Sebab, saya telah bekerja keras. Anda di sini, apakah Anda penerus saya atau bukan? Tidak masalah. Saya harap Anda dapat mewarisi keinginan saya dan melawan surga atas nama saya. Dalam kanon ini terdapat tiga teknik penciptaan langit dan bumi. Selain itu, saya telah menghabiskan seluruh hidup saya untuk akhirnya mengintegrasikan esensi jalan agung langit dan bumi yang telah saya pahami. Ini adalah salah satu harta karun saya yang paling kuat, salah satu dari tiga harta karun saya. Sekarang, aku sudah pergi, tapi dia masih di sini. Anda harus memahaminya dengan baik. Tidak peduli apa, ini adalah peluang. Jika Anda bisa memahaminya, itu sudah cukup untuk membantu Anda mencapai surga. Itu juga cukup untuk membantumu menyelamatkan tahun-tahun tanpa akhir. Saat Wang Chen masih sok, suara itu masih berbicara dengan suara lembut. Tampaknya tidak masalah apakah Wang Chen mendengarkan dengan cermat atau tidak. Dia hanya ingin mengatakan apa yang ingin dia katakan. Mendengarkan kata-kata ini, wajah Wang Chen menjadi lebih rungit, dan kulitnya menjadi lebih pucat. Ini adalah salah satu kartu truf yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati, bukan? Mungkin, dia tahu konsekuensi kegagalan dan sudah mulai membuat rencana. Dari dua Dewa Sejati di benua langit yang mendalam, hingga kanon ini, dan kemudian hingga jejak obsesi terakhir, semuanya saling terkait. Tidak diketahui berapa banyak usaha yang telah dia lakukan. Ya Tuhan, inikah yang telah dia persiapkan? Lalu bagaimana dengan dirinya sendiri? Wang Chen diam. Namun, dia harus mengakui bahwa Canon adalah hasil panen yang sangat besar. Pemahaman tentang kehidupan Tuhan yang Sejati. Tiga teknik dari sebelum kekacauan utama tercipta. Apakah itu kekuatan ilahi yang membelah langit dan bumi? Kekuatan ilahi seperti itu seharusnya tidak ada di dunia ini, bukan? Hati Wang Chen tidak bisa menahan perasaan badai. Namun, saat ini, Wang Chen tidak berani memikirkannya. Apakah ini jebakan lain yang telah diatur oleh Dewa Sejati? Kanon, Canon, haha, ayo berangkat. Waktu untuk pergi. Sudah waktunya kesadaranku menghilang. Kali ini benar-benar hilang. Melawan alam, melawan alam, melawan alam, lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Mengabaikan betapa terkejutnya Wang Chen, sosok yang berdiri di sana tiba-tiba bergerak sambil bergumam pada dirinya sendiri. Itu benar. Dewa Sejati bergerak. Dia perlahan berbalik dan melihat ke arah Wang Chen. Di matanya, sepertinya ada antisipasi yang tak ada habisnya dan perasaan rumit. Seolah-olah saat ini, Wang Chen benar-benar menghadapnya. Desir. Tiba-tiba, tubuh Dewa Sejati mulai melayang. Hanya dalam sekejap, Dewa Sejati muncul di kehampaan. Cepat. Menyatu dengan kilat, momentumnya seperti harimau yang ganas. Itulah satu-satunya perasaan Wang Chen. Dewa Sejati tidak langsung menghilang. Sebaliknya, dia muncul di kehampaan hanya dalam sekejap. Ledakan. Sesaat kemudian, sebelum Wang Chen sempat bereaksi, Dewa Sejati meninju. Langit dan bumi berguncang. Seolah-olah seluruh dunia hancur berkeping-keping. Jalan besar yang tak ada habisnya telah terkoyak dan digunakan olehnya. Jalan ekstrim. Inilah jalan ekstrim yang sesungguhnya. Itu hanya satu pukulan. Kelihatannya sederhana, tapi cukup membuat mata Wang Chen terbelalak. Itu adalah kekuatan ilahi yang luar biasa. Tidak. Pukulan sederhana itu jauh lebih kuat daripada pukulan Dewa Agung. Wang Chen segera mengetahui rahasia gerakan ini. Menggerakan langit dan bumi, mendesak jalan ekstrim, menarik kekuatan kacau, menggunakan tubuh sebagai senjata untuk menghancurkan langit dan bumi. Pada tingkat berapa dia memahami tubuhnya? Seberapa kuat tubuhnya? Pada tingkat berapa dia memahami dao surgawi untuk dapat melakukan ini? Wang Chen tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Seolah-olah dalam sekejap mata, hati sanubari Wang Chen sedikit tergerak. Dia punya perasaan seperti itu. Apakah Dewa Sejati menunjukkan sesuatu padanya? Apakah dia mencerahkannya? Seolah-olah Wang Chen telah menyatu dengan langit dan bumi. Apakah ini warisan terakhir dari Dewa Sejati? Apakah ini tiga kekuatan ilahi yang dia pahami dari kekacauan utama yang dia sebutkan? Itu hanyalah langkah pertama, tapi memberi perasaan bahwa itu bisa menembus langit dan bumi. 2976 Dunia di depannya sedang runtuh. Keheranan di hati Wang Chen tak terlukiskan. Bagi Wang Chen saat ini, setiap momen terasa seperti sejuta tahun. Wang Chen tenggelam dalam dunia Dewa Sejati. Seiring dengan kerlap-kerlip sosok Dewa Sejati, seiring dengan perubahan aura. Di dunia yang indah ini, Wang Chen memasuki keadaan menjadi bagian integral dari alam. Dalam keheningan, Wang Chen sepertinya merasakan aura primitif. Dia samar-samar merasakan aura besar sebelum kekacauan terbentuk. Ia pun seolah merasakan kemegahan dan kegilaan saat kekacauan itu terbentuk. Seolah-olah dia sendiri yang mengalaminya. Pemahaman Wang Chen tentang dunia telah meningkat pesat. Dalam keadaan seperti itu, dapat dikatakan bahwa pemahaman Wang Chen tentang jalan surga dan dunia telah mengalami kemajuan besar. Samar-samar, Wang Chen bahkan merasa telah menyentuh sesuatu. Benar sekali, dia telah menyentuh misteri langit dan bumi. Dia telah memahami cara mengesankan yang terkandung dalam gerakan yang dilepaskan oleh Dewa Sejati. Ini adalah keuntungan terbesar Wang Chen saat ini. Dengan perasaan seperti itu, Wang Chen memahami tiga kekuatan supernatural yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati. Dia mengambil jalan memutar lebih sedikit. Itu adalah langkah sederhana, tapi mengandung misteri yang tak ada habisnya. Jika Wang Chen mengandalkan dirinya sendiri, dia tidak akan memiliki harapan untuk berhasil memahaminya. Tapi sekarang, Wang Chen sudah memiliki dasar. Setelah sekian lama, ketika seluruh dunia menjadi tenang, Wang Chen menghela nafas lega. Dia membuka matanya. Di dunia yang sunyi, seolah-olah segalanya menjadi gila seiring dengan terbukanya mata Wang Chen. Angin kencang bertiup, gunung dan sungai berubah warna, matahari dan bulan kehilangan sinarnya. Mata Wang Chen sepertinya telah kehilangan pancaran sinar matahari dan bulan. Aura yang muncul secara spontan menjadikan Wang Chen penguasa alam semesta. Meski tidak ada peningkatan kekuatan secara langsung. Namun, perubahan pada Wang Chen terlihat jelas. Terlebih lagi, semua ini berkembang ke arah positif. Wang Chen selangkah lebih dekat ke tujuannya. Apakah itu benar-benar hilang? Namun, dibandingkan dengan panen seperti itu, Wang Chen, yang seharusnya sangat bersemangat, memiliki ekspresi serius saat ini. Ada sedikit rasa kesepian di ekspresinya. Melihat dunia yang kosong, Wang Chen menghela nafas pelan. Itu menghilang. Itu benar, Wang Chen sedang berbicara tentang Dewa Sejati. Kali ini, Dewa Sejati benar-benar menghilang. Sejak saat itu, tidak ada lagi Dewa Sejati di dunia ini. Ia menjadi sejarah, melebur ke dalam sungai sejarah, dan tenggelam dalam aliran waktu yang tiada akhir. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan perasaan sedikit berat di hatinya. Wang Chen memiliki perasaan yang rumit terhadap Dewa Sejati. Apakah itu sebuah keluhan? Apakah itu rasa terima kasih? Atau apa? Bahkan Wang Chen pun tidak yakin. Namun, Wang Chen yakin bahwa pada saat ini, ketika dia mengetahui bahwa Dewa Sejati telah menghilang, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Lupakan, mungkin ini tempat terbaik untuk dikunjungi. Setelah tidak tahu berapa lama, Wang Chen menghela nafas lagi. Untunglah itu menghilang. Bagaimanapun juga, era Dewa Sejati telah lama berakhir. Apa gunanya jejak obsesi itu terus bertahan di sini? Itu hanya akan menambah rasa sakitnya. Hanya sedikit orang yang benar-benar dapat memahami kehancuran dan penderitaan yang ditimbulkan oleh waktu. Aku akan membantumu mewujudkan keinginanmu. Tidak peduli apa yang kamu sembunyikan, aku akan melakukannya. Karena saya tidak ingin menjadi bidak catur. Matanya tiba-tiba menjadi tegas. Wang Chen melihat kekejauhan dan bergumam pada dirinya sendiri. Nada suaranya menjadi sangat tegas. Melawan alam, menghancurkan langit. Terus, sejak dia memulai jalur seni bela diri, bukankah Wang Chen telah menempuh jalur ini? Dia berjalan di jalur melawan alam. Karena itu, kultivasi Wang Chen menemui lebih banyak rintangan daripada yang lain. Jika bukan karena itu, Wang Chen bisa menghindari banyak masalah. Wang Chen juga sangat jelas tentang hal ini. Namun, dia bertekad dan tidak pernah menyesalinya. Bahkan jika Wang Chen diberi kesempatan lagi, Wang Chen akan tetap membuat pilihan yang sama. Bahkan tanpa pengingat dari Dewa Sejati, Wang Chen masih akan berjalan sampai akhir. Sekarang, setelah mengetahui beberapa hal, bagaimana Wang Chen bisa terguncang. Ini hanya akan membuatnya lebih bertekad. Tiga kekuatan ilahi, saya akan memahaminya sesegera mungkin. Sayangnya, sekarang bukan waktunya. Menghembuskan napas panjang, Wang Chen melihat ruang di sekitarnya dan menghela nafas. Sudah waktunya untuk pergi. Karena dia telah memperoleh kanon, dia harus meninggalkan tempat ini. Itu mengecewakan, tapi juga mengasihkan. Yang mengecewakannya adalah Canon berbeda dari yang dia bayangkan. Dalam imajinasi Wang Chen, mungkin semua isi kanon dapat membantunya menemukan jawaban yang diinginkannya. Tapi bagaimana dengan sekarang? Saat ini, Kitab Suci tidak memuat terlalu banyak jawaban atas masalah yang ingin dia ketahui. Wang Chen sedikit kecewa. Namun, ada kejutan menyenangkan. Wang Chen tidak pernah mengira bahwa kanon akan menjadi salah satu dari tiga harta karun Dewa Sejati. Apa yang diwakili oleh tiga harta karun Tuhan yang sejati? Bisa dibayangkan, jika dia bisa memperbaikinya, miscaya itu akan sangat membantu Wang Chen. Lebih penting lagi, ada tiga kekuatan ilahi yang diturunkan dalam kanon. Salah satu dari tiga kekuatan ilahi itu menghancurkan bumi dan dapat digambarkan menghancurkan langit dan bumi. Jika dia mempelajari salah satu darinya, kekuatan tempur Wang Chen pasti akan meningkat pesat. Ini sudah bisa dianggap sebagai panen besar. Selain itu, Wang Chen juga mendapatkan beberapa jawaban dari obsesinya. Paling tidak, dia telah mengungkap salah satu sudut rahasianya. Memikirkan hal ini, Wang Chen perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah mendapatkan kanon, tiba waktunya meninggalkan tempat ini. Dia telah mencapai tujuannya untuk datang ke Aola Suci. Entah itu kejutan yang menyenangkan atau kekecewaan, itu bukanlah sesuatu yang perlu dia khawatirkan sekarang. Tapi sebelum aku pergi, seolah dia memikirkan sesuatu, Wang Chen menyipitkan matanya. Dia tidak melupakan apa yang dikatakan obsesi Dewa Sejati sebelum menghilang. Dia ingin dia memurnikan setetes esensi darah yang telah dia turunkan. Itu di sini. Energi di ruang ini akan sangat membantunya. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu-ragu lagi. Datang. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Wang Chen langsung mengeluarkan kotak kayu yang dia peroleh dari Gua Dewa Sejati. Pola kuno dan aura yang kuat masih familiar seperti biasanya. Dia sudah mendapatkan kotak kayu ini sejak lama. Saat pertama kali mendapatkan kotak kayu ini, dia sangat bersemangat dan tidak sabar. Kini, dia bisa menghadapinya dengan tenang. Saat itu, dia sangat bersemangat karena dia menantikannya. Sayangnya Wang Chen terlalu lemah saat itu. Untuk membuka kotak kayu ini dan menyaring esensi darah Dewa Sejati, dia setidaknya harus menjadi yang murni. Saat itu, Wang Chen telah dipenjarakan di benua Tian Suan dan kekuatannya belum pernah mencapai tingkat yang murni. Hal ini membuatnya menghela nafas tak berdaya. Kemudian, ketika dia memasuki medan perang, Wang Chen memasuki level yang murni. Namun, karena terlalu banyak hal yang harus dilakukan, ia tertunda. Tentu saja, salah satu alasannya adalah Wang Chen mencoba membuka kotak kayu itu. Namun, dia sadar waktunya belum tepat. Dia masih membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menyempurnakan setetes esensi darah Dewa Sejati ini hingga batasnya. Bagaimanapun juga, esensi darah Dewa Sejati sangatlah berharga. Di dunia ini, mungkin hanya ada satu tetes saja. Wang Chen tidak bisa mentolerir pemborosan apapun. Untuk menyempurnakannya dengan sempurna, dia harus menjadi Dewa Alam Ilahi. Karena itulah Wang Chen sekali lagi menekan rasa ingin tahu dan harapan di dalam hatinya. Namun, hari ini, Wang Chen tidak berniat menekannya. Melihat kotak kayu di tangannya, mata Wang Chen berangsur-angsur menjadi bersemangat. Hari ini adalah harinya. Peluang terbaik ada tepat di depannya. Ini adalah hadiah lain yang dia peroleh dari memasuki Aula Suci. Ini adalah peluang besar. Jika dia bisa memurnikan esensi darah Dewa Sejati sepenuhnya, itu pasti akan membawa dunia baru bagi Wang Chen. Ini tidak akan menjadi lompatan besar, tapi paling tidak, itu akan meningkatkan kekuatan garis darah Wang Chen. Bahkan bisa membantu Wang Chen membangun fondasi yang kuat. Itu adalah fondasi yang memungkinkan Wang Chen melayang ke langit. Merasa. Terlalu banyak pikiran terlintas di benak Wang Chen dalam sekejap. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan mengumpulkan pikiran dan pikirannya. Mari kita mulai. Melihat lebih dalam kekotak kayu di tangannya, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut. Wow. Saat berikutnya, ekspresi Wang Chen membeku. Tiba-tiba, dia mengerahkan jiwa ketuhanannya dan menggabungkannya ke dalam kotak kayu. Saat jiwa ketuhanan Wang Chen bergabung, kotak kayu kuno itu berhenti sejenak. Dalam sekejap mata, terjadi semburan cahaya. Dengan aura kuno dan aura bermartabat, bola cahaya lembut menyebar terus-menerus. Dalam sekejap mata, seluruh ruangan diselimuti cahaya dan ada aura hangat di langit dan bumi. Kotak kayu di depan Wang Chen naik ke langit seperti matahari terbit. Di depan bola cahaya, seluruh dunia menjadi redup dan kecil. Semuanya kehilangan warnanya. Hong. Setelah waktu yang tidak diketahui, suara gemuruh pelan tiba-tiba terdengar dan seluruh ruangan mulai bergetar pelan. Saat cahaya pada kotak kayu memenuhi seluruh ruangan, ruangan itu seolah merasakan sesuatu dan mulai beresonansi dengan kotak kayu tersebut. Bas dengungan-dengungan. Terdengar suara dengungan pelan. Kotak kayu di depan Wang Chen bergetar pelan. Sangat disayangkan mata Wang Chen tertutup. Oleh karena itu, dia ditakdirkan untuk tidak melihat pemandangan aneh di luar angkasa. Di tengah suara dengungan pelan, riak-riak yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah dengan kotak kayu sebagai pusatnya. Dalam sekejap, seluruh ruangan seolah berubah menjadi permukaan danau. Kedamaian hancur, dan riak-riak menyebar ke segala arah. 2.977 Bas dengungan-dengungan. Senandung lembut terus berlanjut. Resonansinya semakin kuat. Namun, Wang Chen tidak bisa merasakannya sama sekali. Dia tidak bisa melihatnya, tapi seluruh ruangan telah berada dalam situasi yang aneh. Seolah-olah kotak kayu dan ruangan itu memiliki hubungan yang unik. Saat keduanya digabungkan, terjadilah reaksi. Wuss. Setelah beberapa saat, ketika kedua ora itu saling terkait, situasi damai pun rusak. Angin menderu-deru. Seluruh ruangan tiba-tiba menjadi ganas. Hong. 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 Serangkaian suara ledakan terdengar. Seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. Situasi menjadi semakin intens. Setelah beberapa saat, seluruh ruangan bergetar. Seolah-olah seluruh ruangan akan runtuh. Batu beterbangan kemana-mana, dan angin menderu. Dalam sekejap mata, ruangan itu dalam keadaan runtuh. Di tengah gelombang udara yang ganas, kotak kayu yang melayang di depan Wang Chen tidak bergerak. Bahkan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Di permukaan kotak kayu, garis-garis kuno asli tampak memiliki kehidupannya sendiri dan mulai bergerak. Pada akhirnya, pola uratnya tampak seperti akan melepaskan diri dari tubuhnya, membentuk pemandangan yang sangat menakjubkan. Hong. Ketika auranya mencapai puncak jalan agung, seluruh ruang meledak. Ruang yang sangat besar. Wang Chen tidak tahu apa yang terjadi di dunia luar. Seluruh perhatiannya terfokus pada dunia di depannya. Karena dia telah membuat keputusan, Wang Chen tidak akan ragu-ragu. Di sini seharusnya aman. Apalagi ada Zan Xingjun di luar. Tidak ada yang bisa mengancam Wang Chen. Lebih penting lagi, pasti ada alasan mengapa oksesi dewa sejati membuat Wang Chen memurnikan setetes esensi darah. Bagaimana Wang Chen bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Kali ini, Wang Chen tidak ragu-ragu. Oleh karena itu, ketika jiwa ketuhanan Wang Chen memasuki ruang angkasa, dia langsung fokus. Ruang yang familiar. Selama bertahun-tahun, Wang Chen telah berkunjung ke sini berkali-kali. Pada saat itu, Wang Chen sepertinya mengetahui aura familiarnya. Apakah ini aura tirani sebelum kekacauan terbentuk? Mungkin, dewa sejati benar-benar menyegel aura seperti itu di dalam kotak kayu. Lebih penting lagi, kotak kayu ini adalah dunia yang luas dan tidak terbatas. Metode apa yang diperlukan untuk menciptakan ruang seperti itu? Meskipun dia sudah sering ke sini, Wang Chen masih dipenuhi emosi. Dia berjalan di sepanjang jalan kegelapan. Wang Chen diam-diam merasakan dan memahaminya. Tampaknya setiap kali Wang Chen datang ke sini, dia akan mendapatkan sesuatu. Terutama setelah melihat tiga kekuatan ilahi yang ditunjukkan oleh dewa sejati, Wang Chen memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang ruang ini. Karena ketiga kemampuan ilahi itu berasal dari kekacauan primal. Langkah pertama adalah menggunakan tubuh sebagai senjata untuk menembus langit dan membelah bumi. Bukankah ini dunia yang dia buka? Mungkin hanya di dunia seperti itu seseorang dapat benar-benar merasakan kekuatan dari gerakan ini. Mungkin hanya dalam lingkungan seperti itu seseorang dapat benar-benar merasakan inti dari gerakan ini. Bukan. Mungkinkah ini merupakan rejeki lain yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Mungkinkah Tuhan yang sejati telah meramalkan semua ini? Atau yang lain? Memikirkan hal ini, ekspresi Wang Chen menjadi lebih aneh. Keraguan di dalam hatinya tidak hanya tidak hilang, tetapi seiring dengan munculnya pemikiran ini, keraguan di dalam hatinya menjadi semakin kuat. Berengsek. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Dia sepertinya berada dalam situasi yang sangat pasif. Tapi, apa yang bisa dia lakukan? Saat ini, Wang Chen tampaknya tidak memiliki modal untuk berjuang. Dia hanya bisa bertahan. Hanya ketika kekuatannya cukup kuat untuk menembus langit, apakah dia bisa menyelesaikan semuanya? Sambil menghela nafas, Wang Chen menekan perasaan aneh di hatinya. Dia hanya bisa fokus pada ruang di depannya. Karena dia tidak bisa menghilangkannya, dia hanya akan menikmatinya. Dia akan menikmati perasaan lingkungan dan perasaan indah yang dia rasakan. Seolah-olah di ruang seperti itu, Wang Chen bisa merasakan perasaan itu dengan lebih jelas. Tanpa disadari, Wang Chen merasa bahwa dia mungkin memiliki kesempatan untuk mencoba kekuatan ilahi pertama yang diturunkan oleh Dewa Sejati. Ini adalah satu-satunya kemampuan ilahi yang bisa dia coba saat ini. Ini karena dua kekuatan suci berikutnya didasarkan pada harta karun. Terlebih lagi, kuasa ilahi ketiga harus digunakan bersama dengan kitab suci. Dalam keadaan seperti itu, sebelum menyempurnakan kitab suci, Wang Chen takut dia tidak dapat mencobanya. Terlebih lagi, dua kekuatan suci berikutnya bahkan lebih mendalam. Jika dia tidak memahami yang pertama, dia tidak akan bisa memahami dua berikutnya. Setelah meninggalkan kuil, aku bisa mencobanya. Dengan pemikiran ini, bibir Wang Chen membentuk senyuman. Keluarkan sari darahnya secepat mungkin. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika Wang Chen tidak dapat memahaminya lagi, dia mempercepat. Tidak peduli apa alasan keberadaan ruang ini, Wang Chen telah mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi, tidak perlu lagi membuang-buang waktu di sini. Bagi Wang Chen saat ini, setiap waktu tidak diragukan lagi sangat berharga. Dia harus mengambil kembali sari darahnya sesegera mungkin dan memurnikan sari darah dewa sejati. Ada terlalu banyak hal di dunia luar yang membuat Wang Chen khawatir. Bagaimana dengan Wang Yan dan yang lainnya? Bagaimana dengan keluarga Wang? Bagaimana dengan pemimpin ilahi? Bagaimana dengan gunung Sainte? Bagaimana dengan pavilion pembantaian naga? Hal ini membuat Wang Chen merasakan tekanan yang sangat besar. Karena itu, Wang Chen dengan tegas memilih untuk memurnikan esensi darah dewa sejati. Memikirkan hal ini, Wang Chen bergerak maju dengan kecepatan penuh. Menerobos dunia yang gelap gulita ini, Wang Chen melihat botol giyok mengambang diam-diam di kedalaman ruang ini. Wuss! Bahkan melalui botol giyok, Wang Chen masih bisa merasakan aura menakutkan yang terkandung dalam setetes esensi darah. Ini adalah aura dewa sejati. Botol giyok tidak dapat menghentikan auranya, dan waktu tidak dapat membuatnya menjadi biasa-biasa saja. Bahkan setelah ribuan tahun, itu masih merupakan darah tertinggi di dunia ini. Darah seorang sage bisa berubah menjadi aliran deras dan membentuk sungai. Dan itu hanyalah seniman bela diri suci. Apalagi Tuhan yang sejati. Melihat botol giyok itu, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan menahan nafas dengan penuh perhatian. Datang! Kekuatan jiwanya tersapu seluruhnya, melilit botol giyok, dan keluar dari ruang ini. Saat kekuatan jiwa Wang Chen menyapu botol giyok, jiwa Wang Chen bergetar dalam sekejap. Perlawanan yang sangat kuat. Darah dari darah tertinggi tidak bisa dilanggar. Meskipun dipisahkan oleh botol giyok, itu tetaplah darah dari darah tertinggi, dan tetap tidak bisa tersinggung. Adapun Wang Chen, yang merupakan orang luar, mulai menolak. Pada saat itu, jiwa Wang Chen hampir runtuh. Untungnya, jiwa Wang Chen cukup kuat, dan botol giyok itu tampaknya memiliki batas penyegelan yang kuat, yang memungkinkan Wang Chen untuk bertahan. Suara mendesing. Setelah menghabiskan waktu yang tidak diketahui, jiwa ilahi Wang Chen kembali ke dunia luar setelah melintasi seluruh ruang sekali lagi. Yang mengikuti Wang Chen kembali adalah botol giyok yang memancarkan aura kuat dan cahaya merah menyala. Merasa. Sebelum Wang Chen bisa melihat lebih dekat botol giyok itu, Wang Chen tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Apa yang sedang terjadi? Melihat pemandangan di depannya, Wang Chen tercengang, dan lidahnya keluh. Hampir pada saat itu, Wang Chen bertanya-tanya apakah matanya sedang mempermainkannya, atau apakah dia telah datang ke ruang lain. Karena dunia dihadapannya benar-benar berbeda dengan dunia aslinya. Ini, ini. Suara Wang Chen bahkan sedikit bergetar. Dunia ini adalah dunia tempat kitab suci disimpan, dan merupakan tanah suci terakhir dari dewa sejati. Namun, saat Wang Chen asik dengan kotak kayu, dunia telah mengalami perubahan yang mengejutkan sebelum dia menyadarinya. Waktu dan ruang telah rusak. Seluruh dunia berada dalam kekacauan pada saat itu. Hal ini membuat Wang Chen memikirkan dunia sebelum penciptaan langit dan bumi. Mungkin, dunia itu memang seperti itu. Aura familiar itu seperti aura di dalam kotak kayu. Seluruh dunia kabur, dan jalan langit dan bumi kacau dan terfragmentasi. Seluruh dunia sangat ganas, dengan angin puyuh dan gelombang besar. Sialan, apa yang terjadi? Wang Chen, yang kaget, bertanya tanpa sadar. Mungkinkah? Secepatnya? Tiba-tiba, Wang Chen menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat. Apa yang telah terjadi? Kotak kayu, kotak kayu. Dengan satu pandangan, Wang Chen sangat terkejut. Kotak kayu, apakah ini kotak kayu yang dia peroleh dari Gua Dewa Sejati? Wang Chen tidak percaya. Itu karena kotak kayunya telah berubah total. Awalnya, kotak kayu halus dan tanpa hiasan itu penuh dengan garis spiritual, yang membentuk formasi lengkap, yang menambahkan warna misterius pada kotak kayu tersebut. Tapi sekarang, sekarang, di depan Wang Chen ada sebuah kotak kayu rusak. Itu tampak seperti sebuah kotak kayu yang telah melewati angin dan embun beku yang tak ada habisnya, tahan terhadap daya isap yang tak ada habisnya, dan bisa pecah kapan saja. Lebih jauh lagi, Wang Chen merasa ngeri ketika dia menemukan bahwa kotak kayu itu dengan gila-gilaan menyuntikkan aliran energi ke ruang di depannya. Bukankah itu aura yang ada di dalam kotak kayu? Itu juga merupakan aura di ruang angkasa. Kotak kayu itu telah menyatu dengan ruangan. Apakah ini tipuanmu? Wang Chen bergumam dengan mata terbuka lebar dan setelah menarik napas dalam-dalam, dia tampak serius dan rumit. TRIK DEWA SEJATI Tampaknya itulah satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Wang Chen. Selain dewa sejati, siapa lagi yang bisa melakukan itu? Kotak kayu ini, saya khawatir itu bagian dari rencana Tuhan yang sebenarnya, bukan. Padahal, dia sudah memperhitungkan semuanya. Dia memperkirakan seseorang akan membawa kotak kayu itu keluar angkasa dan menciptakan dunia yang kacau. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Berapa banyak jebakan yang sudah kamu pasang? Memikirkan hal ini, Wang Chen mengepalkan tinjunya dan bertanya dengan ekspresi jelek. Bertarung dengan langit dan bumi, Wang Chen tidak takut atau marah. Namun, pada saat itu, Wang Chen sangat marah. Karena dia bukan hanya bidak catur surga, dia juga bidak catur dewa sejati. Faktanya, Wang Chen bahkan tidak tahu siapa yang dia coba singkirkan. Ini membuat wajah Wang Chen sangat muram. Sebab, pada saat itu, semuanya telah membuktikan bahwa Wang Chen juga berada dalam kendali dewa sejati. Dia berada dalam badai besar. Tidak hanya itu, di tengah badai besar itu, ada dua tangan yang mencabik-cabiknya. Apakah dia merupakan perwujudan dari dua kekuatan yang saling bertarung? 2.978 Perubahan pada kota kayu membuat hati Wang Chen tenggelam. Mungkin sejak dia masuk ke gua tempat tinggal dewa sejati, kejadian hari ini sudah ditakdirkan untuk terjadi. Semua ini diatur oleh Tuhan yang benar. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Tidak peduli siapa itu, jangan pernah berpikir untuk menggunakan aku sebagai bidak catur. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Melihat segala sesuatu di depannya, matanya berkedip. Surga ingin memanipulasinya, jadi Wang Chen ingin melawan surga. Dewa sejati ingin memanipulasi Wang Chen. Wang Chen tentu saja harus melompat keluar. Dia tidak mau menjadi bidak catur orang lain. Aku akan membuktikan bahwa tidak ada di antara kalian yang bisa mengendalikanku. Memikirkan hal ini, mata Wang Chen berkedip karena kedinginan. Saat ini, Wang Chen ingin mengetahui segalanya. Dia ingin menjadi lebih kuat. Hanya dengan begitu dia bisa lolos dari pusaran badai. Namun, semua ini memerlukan waktu. Wang Chen sangat jelas tentang hal ini. Mau tidak mau, dia merasakan ketidakberdayaan. Lupakan, karena saya sudah sampai sejauh ini, jika saya tidak memurnikan esensi darah Anda dan mengambil semua yang Anda tinggalkan, apalagi yang bisa saya lakukan. Melihat dunia kacau yang luas di sekelilingnya, Wang Chen menghela nafas. Karena tidak ada cara untuk melawan, Wang Chen hanya bisa terus bertahan dalam diam. Sampai dia mengumpulkan kekuatan yang cukup. Sekarang dia telah melompat ke dalam perangkap ini, bagaimana mungkin Wang Chen menyerap pada apa yang seharusnya dia tuai. Tanah luas ini seharusnya menjadi pilihan terakhir yang ditinggalkan oleh Tuhan yang benar, bukan sempurnakan esensi darah dewa sejati dan pahami kekuatan ilahi yang kacau. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak ragu lagi. Keluar. Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen memusatkan perhatiannya pada botol giok di depannya. Produk. Wang Chen yang tertidur menjepit segel di tangannya. Seketika, seluruh botol giok naik seperti matahari merah. Hua Hua Hua. Gelombang energi mengerikan melesat ke segala arah. Saat lapisan segel terbuka, hembusan angin kencang bertiup. Bang. Dengan suara teredam, botol giok, yang sudah ada entah berapa lama, hancur berkeping-keping. Di bawah energi yang menakutkan itu, botol giok tidak dapat menahannya lagi. Gemuruh. Guntur bergemuruh. Cahaya ekstrim meledak. Seluruh dunia sepertinya telah berubah menjadi dunia berwarna merah darah. Di tengah kehampaan yang kacau, ada setetes kecil sari darah. Ini adalah esensi darah yang ditinggalkan oleh dewa sejati. Pada saat ini, setelah disegel selama beberapa tahun yang tidak diketahui, akhirnya muncul di hadapan semua orang. Raja telah kembali, menimbulkan kekacauan di dunia. Buk-buk-buk. Bahkan Wang Chen mau tidak mau mengambil beberapa langkah mundur menghadapi aura menakutkan ini. Sangat kuat. Setelah mundur enam atau tujuh langkah, Wang Chen menstabilkan tubuhnya dan berseru dengan mata melebar. Aura yang menakutkan, energi yang sangat kuat. Inikah inti darah dewa sejati? Wang Chen tidak berani membayangkan. Dewa sejati yang begitu kuat hanya dengan setetes esensi darah, ketinggian seperti apa yang dia capai saat itu. Shok. Masih kaget. Pada saat ini, pusat dunia ini adalah setetes esensi darah. Berputar, mendatangkan malapetaka, berguling, mengaum. Seolah seluruh emosinya akan meledak. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Sial. Melihat setetes esensi darah yang hampir kehilangan kendali, Wang Chen tidak bisa menahan kutukan. Beraninya kamu bertindak lancang tanpa pemilik. Bagaimana Wang Chen bisa membiarkan setetes esensi darah kehilangan kendali? Itu adalah sesuatu yang ingin dia sempurnakan. Wang Chen secara alami tidak akan membiarkan dirinya ditekan oleh setetes esensi darah. Mungkinkah dia bahkan tidak sebaik setetes esensi darah? Jika demikian, bagaimana Wang Chen bisa menolak? Wang Chen mengakui bahwa dirinya tidak sebaik dewa sejati. Meski begitu, di hadapan dewa sejati, dia bahkan tidak dianggap sebagai semut. Terus. Itu adalah dewa sejati. Namun, itu hanyalah setetes sari darah. Ditambah lagi, dewa sejati telah meninggal. Bagaimana setetes darah ini bisa menjungkir balikan dunia? Jika bahkan ia tidak bisa mengendalikannya, maka Wang Chen mungkin sebaiknya menyerah. Tekan. Dia melakukan gerakan tangan dan segel yang diberikan Wu King Sui kepadanya saat itu. Wang Chen berteriak keras. Hong. Tidak peduli seberapa kuat anginnya, Tidak peduli seberapa kuat gunung dan sungainya, Wang Chen tidak bergeming. Pada saat itu, dia mencubit segel yang seperti gunung dan energinya menyelimuti setetes esensi darah. Dia ingin menekan setetes esensi darah. Hong. 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 Kemudian, seluruh ruang waktu menjadi semakin kacau. Saat Wang Chen mencubit segelnya, dua gelombang energi terjalin dalam kehampaan. Esensi darah hanyalah esensi darah. Jadi bagaimana jika itu adalah esensi darah dari dewa sejati? Jika setetes esensi darah baru saja meninggalkan tubuh dewa sejati, mungkin Wang Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Dia akan ditekan dan dimakan oleh setetes esensi darah. Tapi, bagaimana dengan sekarang? Setelah bertahun-tahun, meski tahan terhadap korosi waktu, tetesan esensi darah tidak lagi sehebat dulu. Waktu telah menghabiskan terlalu banyak hal. Meskipun energi yang meledak pada saat itu masih menggemparkan bumi, ia hanya terlihat kuat tetapi kenyataannya lemah. Di bawah tekanan sidik jari Wang Chen, setetes esensi dan darah itu akhirnya menjadi tenang, sedikit demi sedikit. Fiuh! Ketika dunia menjadi sunyi kembali, Wang Chen menghela nafas panjang. Setetes keringat mengalir di dahinya. Wang Chen telah menghabiskan banyak energi. Hampir sampai, Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri sambil memicinkan matanya dan melihat setetes esensi darah yang telah diasegel. Dengan paksa menekan aliran darah di tubuhnya, Wang Chen mencoba menenangkan dirinya. Itu benar. Saat setetes esensi darah dewa sejati terpapar ke alam semesta, garis darah bela diri ilahi di tubuh Wang Chen tampaknya terpengaruh dan menjadi ganas. Esensi darahnya mendidih dan bahkan mulai berbalik arah. Darah tak berujung membentuk naga panjang yang mengaum dan mengaum. Tampaknya takut akan sesuatu, menyambut sesuatu, dan memuja sesuatu. Perasaan itu membuat Wang Chen hampir tidak bisa mengendalikannya. Untungnya, Wang Chen mengendalikannya. Mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali, Wang Chen melihat setetes esensi darah yang disegel dengan ekspresi rumit. Apakah kamu peninggalan terakhir dari dewa sejati? Lupakan, hari ini, aku akan menghilangkan dewa sejati sepenuhnya. Mulai sekarang, tidak akan ada Tuhan yang sejati. Hanya akan ada aku, Wang Chen. Mulai sekarang, aku adalah Tuhanmu dan kamu akan menyatu ke dalam tubuhku. Mulai sekarang, saya akan sepenuhnya mengambil jalan menentang alam. Menyipitkan matanya, Wang Chen bergumam pelan. Sekering. Begitu dia mengatakan itu, tanpa ragu-ragu, Wang Chen segera duduk bersilah. Sambil mengaum, dia mencubit beberapa gerakan tangan. Astaga! Dalam sekejap, setetes esensi darah berubah menjadi cahaya yang mengalir di bawah kehendak Wang Chen dan menyatu ke dalam tubuh Wang Chen. Hong! Tubuhnya seperti meledak. Ah! Saat setetes esensi darah memasuki tubuhnya, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Sungguh energi yang kuat, aura yang mendominasi. Meskipun dia telah menyegelnya, saat itu memasuki tubuhnya, ledakan energi masih hampir membuat Wang Chen berubah menjadi abu. Menyaring. Menahan rasa sakit yang merobek, Wang Chen berteriak dengan wajah pucat. Sambil berteriak, Wang Chen mempertahankan segelnya sambil mengaktifkan kekuatan kekacauan dan kekuatan garis darah untuk melahapnya. Lapisan segel itu tidak bisa dilepas. Meskipun itu pasti akan menghabiskan banyak energi Wang Chen, lalu kenapa? Dia tidak punya pilihan lain. Pada saat ini, jika segelnya dilepas, Wang Chen yakin dia akan menghilang dari dunia dalam sekejap. Dengan hati-hati, dengan kekuatan kekacauan dan kekuatan garis darah Wang Chen, energi di tubuhnya secara bertahap ditarik ke keseimbangan. Kemudian, Wang Chen mulai unggul dan menyerap energi dalam setetes esensi darah. Produk. Gumpalan energi pertama menyembur keluar dan segera menyatu ke dalam ki dan darah Wang Chen. Hong. Itu adalah energi yang sangat murni. Meski hanya gumpalan kecil, itu sudah cukup membuat tubuh Wang Chen bergetar. Energi yang sangat menakutkan. Gumpalan energi murni hampir membuat kekuatan garis darah Wang Chen tidak mampu menekannya. Kita harus tahu bahwa kekuatan garis darah Wang Chen telah melangkah ke tingkat kekaisaran. Ditambah lagi, dia telah mencapai level ini selama beberapa tahun. Sayangnya garis keturunan tingkat kekaisaran tidak terbatas. Dunia ini tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Wang Chen sepertinya tersesat dan dia tidak dapat menemukan batasnya. Setelah beberapa tahun, Wang Chen tidak merasa dekat dengan garis darah ilahi. Ini ditakdirkan untuk menjadi perjalanan yang sangat panjang. Namun, meski begitu, garis keturunan tingkat kekaisaran Wang Chen sangat kuat. Di bawah dewa sejati, tidak banyak yang bisa dibandingkan dengan garis keturunan Wang Chen. Namun, bagaimana dengan itu? Garis keturunan kekaisaran sebenarnya tampak begitu kecil di hadapan setetes esensi darah ini. Wang Chen sangat terkejut. Sial! Seolah-olah merasakan kelemahan dan ketidakberartian Wang Chen, setetes darah esensi mengambil inisiatif untuk mengirimkan beberapa aliran energi lagi ke dalam garis keturunan Wang Chen setelah jejak garis keturunannya diekstraksi. Berali dari tamu menjadi tuan rumah. Itu benar. Setetes esensi darah, pada saat itu, ingin berpindah dari tamu ke tuan rumah dan menelan darah Wang Chen. Ia ingin mengambil alih tubuh Wang Chen. Puff! Garis keturunannya gelisah dan dia mengeluarkan setegup darah. Wajah Wang Chen tiba-tiba menjadi pucat. Setelah beberapa gumpalan energi mengalir masuk, darah di tubuh Wang Chen tampak mengalir deras. Garis keturunannya akan meledak. Tubuhnya akan terkoyak. Di dahinya, pembulu darah hijau menonjol dan Wang Chen menjerit memilukan. Ah! Rasa sakit yang datang dari dalam garis keturunannya adalah sesuatu yang orang lain pasti tidak bisa mengerti. Pada saat itu, Wang Chen sepertinya berada di neraka dan dia menderita. Siapa sangka dalam keadaan seperti itu, setetes sari darah bisa berpindah dari tamu ke tuan rumah. Siapa sangka ini akan sangat gila. Selain itu, di bawah pengaruh energi, Wang Chen hampir kehilangan kendali atas esensi darah di tanah. Sial! Dengan ekspresi garang, Wang Chen mengutuk. Datang kepadaku. Situasinya mendesak. Wang Chen tidak peduli dan dia dengan cepat mengerahkan semua energi di bidang ramuannya. Wang Chen tidak punya pilihan lain. Pada saat itu juga, dia kehilangan inisiatif. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah melawan dan bertarung untuk terakhir kalinya. Jika dia berhasil, dia akan memurnikan esensi darahnya. Jika dia gagal, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat itu, Wang Chen mungkin menghilang dari alam semesta dan Wang Chen yang baru akan muncul. Apakah ini rencana cadangan lain yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati? 2979. Situasinya sangat kritis. Saat ini, Wang Chen dalam bahaya. Wang Chen bahkan tidak tahu apakah itu adalah rencana yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati atau bukan. Jika itu adalah rencana yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati, seberapa berbahayanya? Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan keringat dingin. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Seolah-olah dia jatuh ke tempat yang sangat dingin. Lingkungannya gelap gulita. Tubuh Wang Chen tampak membeku. Jika ini benar-benar rencana Dewa Sejati, maka tempat ini akan menjadi kuburan Wang Chen, bukan? Karena, jika itu masalahnya, jelas Dewa Sejati ingin menelan Wang Chen dan menggantikannya. Apakah ini rencana yang dikatakan oleh Dewa Sejati kepada Dewa Iblis? Memikirkan hal ini, mata Wang Chen memerah. Rasanya tidak enak dikendalikan seperti ini. Tidak ada yang menyukai perasaan ini. Hal yang sama juga terjadi pada Wang Chen. Jangan pernah memikirkannya. Di tengah gemuruh, Wang Chen. Dia juga menjadi gila. Apakah ini rencana Dewa Sejati atau tidak? Wang Chen ingin menyingkirkan nasibnya. Memobilisasi energi di tubuhnya, Wang Chen dengan gila-gilaan melawan dan melawan. Apakah mereka ingin dia menunggu kematian seperti ini? Itu jelas mustahil. Tidak peduli apa, Wang Chen harus bertarung untuk yang terakhir kalinya. Ledakan. Memikirkan hal ini, Wang Chen dengan gila-gilaan mengerahkan seluruh energi di tubuhnya. Terutama energi di dantian kecilnya. Dengan pemikiran dari Wang Chen, itu menyembur keluar seperti air pasang. Nebula melonjak, dan badai pun lahir. Bintang yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Seluruh dunia dantian kecil menjadi menarik. Kekuatan lima elemen terus-menerus disuntikan ke tubuh Wang Chen. Gemuruh. Sejenak, serangkaian ledakan datang. Pada saat ini, tubuh Wang Chen telah berubah menjadi medan perang tanpa batas. Dua gelombang energi di medan perang ini memulai pertarungan sengit. Semua energi diintegrasikan ke dalam darah Wang Chen. Ah! Di bawah beban yang sangat besar, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Perasaan pembuluh darahnya robek dan darahnya mendidih membuat Wang Chen merasa sangat sakit hingga ingin mati. Wajah Wang Chen berubah menjadi ekspresi ganas. Saat dia meraung, dia terengah-engah. Tidak cukup. Itu tidak cukup. Seberapa kuatka esensi darah dewa sejati? Itu sudah tidak terbayangkan. Meskipun Wang Chen mengerahkan energinya seperti ini, dia masih tidak dapat memurnikan energi yang mendatangkan malapetaka dalam darahnya. Wang Chen meraung. Tidak cukup. Energi saat ini masih jauh dari cukup. Wang Chen membutuhkan lebih banyak energi. Benih bodi, datanglah padaku. Pilihan terakhirnya adalah benih bodi. Meskipun benih bodi ini telah dimurnikan, ia masih sangat misterius. Benih bodi ini, yang tidak dapat dikendalikan sepenuhnya oleh Wang Chen, telah menjadi harapan terakhir Wang Chen. Wang Chen tahu betul bahwa dia telah mencapai batas kemampuannya. Kekuatannya sendiri masih terlalu lemah. Kalau tidak, bagaimana dia bisa membiarkan esensi darah tanpa pemilik ini menimbulkan kekacauan. Meskipun itu adalah sari darah dari tubuh asli, itu hanyalah setetes sari darah. Dikalahkan oleh setetes sari darah. Betapa memalukannya hal itu. Bagaimana Wang Chen bisa menerima ini? Jika dia cukup kuat, hal ini tidak akan terjadi. Namun, sayang sekali Wang Chen hanya memiliki kekuatan sebesar ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu menekan setetes esensi darah itu. Karena itu, dia hanya punya pilihan terakhir. Itu adalah benih bodi. Benih bodi ini, yang telah diwariskan sejak zaman kuno dan telah mengumpulkan esensi langit dan bumi, masih belum dimobilisasi. Jika dia bisa mengerahkan energi ini, mungkinkah dia bisa membalikkan keadaan. Wang Chen, yang tidak punya pilihan lain, menaruh harapan terakhirnya pada benih bodi ini. Bas dengungan-dengungan. Di dunia kecil dan tian yang mengamuk, dengan pemikiran dari Wang Chen, energi yang tak ada habisnya menyapu benih bodi. Dalam sekejap mata, energi menyapu benih bodi seperti gelombang besar. Wang Chen ingin menggunakan metode ini untuk mie energi benih bodi. Gemuruh. Suara gemuruh bergema. Seluruh dunia kecil dan tian terjerumus ke dalam kegilaan dan kebrutalan yang tak ada habisnya. Ombak yang mengamuk, langit dan bumi retak. Seolah-olah seluruh dunia kecil berguncang. Dalam keadaan seperti itu, gelombang rasa sakit yang menusuk menyebar ke seluruh tubuh Wang Chen. Seluruh dan tiannya terasa seperti akan terkoyak. Biasanya, Wang Chen tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Dan tian adalah bagian terlemah dan terpenting dari seorang seniman bela diri. Bagaimana seorang seniman bela diri biasa berani melakukan apapun terhadap dan tian. Setiap kecelakaan di dan tian sudah cukup untuk mengirim seorang seniman bela diri ke hukuman abadi. Namun, Wang Chen tidak punya waktu untuk mempedulikannya sekarang. Dia basah kuyup oleh keringat dingin. Butir-butir keringat mengalir di dahi Wang Chen. Dan wajah Wang Chen menjadi semakin pucat. Gemuruh. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika wajah Wang Chen pucat pasti, dan tiannya akhirnya bergetar hebat. Di ambang kehancuran, gelombang energi yang kuat tiba-tiba menyembur keluar. Saat itu hangat seperti musim semi dan semurni salju. Dunia yang penuh kekerasan sepertinya telah tenang karena munculnya gelombang energi ini. Rasa sakit yang terasa seperti dan tiannya terkoyak langsung terobati oleh gelombang energi ini. Gelombang rasa sakit sepertinya telah hilang dalam sekejap. Kemudian, gelombang energi menyebar dengan dantian sebagai pusatnya. Itu mengalir melalui delapan meridian luar biasa dan melewati anggota badan dan tulangnya. Bagaikan hujan setelah kemarau panjang, tubuh Wang Chen yang berada di ambang kehancuran merasa lega saat gelombang energi menyapu dirinya. Fiuh. Situasi genting telah teratasi. Wang Chen akhirnya menghela nafas lega. Dengan sedikit warna di wajahnya, Wang Chen menunjukkan ekspresi gembira. Itu benar. Dia telah berhasil. Dia telah berhasil demi energi benih bodi. Pada saat ini, bukankah gelombang energi hangat yang melewati tubuhnya adalah energi benih bodi? Gelombang energi ini sepertinya mampu menghilangkan semua rasa sakit. Masih kurang. Saya harus melanjutkan. Saya hanya untuk sementara keluar dari bahaya. Jika saya tidak dapat sepenuhnya menekan energi dari setetes darah itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Namun, setelah menghembuskan nafas, ekspresi Wang Chen menjadi serius lagi. Ini bukan waktunya untuk bersantai. Pemurnian sesungguhnya baru saja dimulai. Jika dia santai sekarang, semua usahanya akan sia-sia dan konsekuensinya tidak terbayangkan. Datang. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen kembali tegang. Sambil mendengus dingin, Wang Chen mencoba mengendalikan energi benih bodi dan mengintegrasikannya ke dalam darahnya. Dia mencoba lagi dan lagi. Akhirnya, setelah dua kali kegagalan, ketika situasi kembali berbahaya, dia berhasil. Sepertinya Wang Chen telah menembus penghalang dan menggunakan energi kekacauan sebagai garda depan untuk mengintegrasikan energi benih bodi. Suosh, suosh, suosh. Saat celah itu terbuka, energi kekacauan yang tak ada habisnya melonjak ke dalam darah Wang Chen. Jika darah Wang Chen seperti gunung berapi yang meletus saat ini, maka energi yang mengalir ke tubuhnya dari biji linden seperti mata air yang jernih. Gelombang energi ini langsung menekan darah Wang Chen. Untuk sesaat, Wang Chen merasa seperti sedang mandi di angin musim semi. Berhasil, efek besar dari energi benih bodi begitu besar sehingga Wang Chen tidak berani mempercayainya. Meskipun dia mengira benih bodi mungkin dapat membantunya, Wang Chen tidak menyangka bahwa energi benih bodi dapat memainkan peran sebesar itu. Dalam sekejap, ia menarik Wang Chen kembali dari tepi tebing. Bagus. Hahaha. Bagus. Merasakan situasinya sendiri, Wang Chen sangat gembira. Sekarang, giliranku untuk melakukan serangan balik. Darah Dewa Sejati, meskipun itu adalah esensi dari Dewa Sejati, meskipun itu darah, lalu kenapa? Jika Tuhan Sejati ada di sini, saya akan takut. Tapi sekarang, Dewa Sejati telah tiada. Apakah Anda masih ingin melawan surga? Cahaya dingin melintas di mata Wang Chen, dan wajahnya menjadi dingin. Tentu saja, Wang Chen tidak memiliki kesan yang baik tentang setetes darah yang hampir membunuhnya. Integrasi benibodi sepertinya mampu menekan kegilaan setetes darah itu. Ini luar biasa. Ini menciptakan peluang bagi Wang Chen untuk melakukan serangan balik. Menyaring. Sambil mengendalikan segel untuk menahan tetesan darah itu, Wang Chen mengintegrasikan energi benibodi dan memurnikan energi darah Dewa Sejati. Astaga. Darahnya melonjak seperti sungai yang menderu. Saat ini, Wang Chen seperti binatang lapar. Dengan bantuan benibodi, dia mulai menelan gelombang energi itu dengan gila-gilaan. Efeknya jelas sekali. Setelah beberapa saat, dengan bantuan energi benibodi, Wang Chen memurnikan energi beberapa tetes darah Dewa Sejati. Wang Chen telah sepenuhnya membalikkan keadaan. Dari awal, ketika dia nyaris lolos, hingga sekarang, Wang Chen memiliki inisiatif mutlak. Pada saat ini, bagaimana darah Dewa Sejati bisa membalikkan keadaan? Hanya masalah waktu sebelum itu benar-benar larut. Energi yang sangat kuat, kekuatan garis keturunanku benar-benar meningkat pesat. Waktu berlalu, saat penyempurnaan berlanjut, Wang Chen semakin melebarkan matanya. Setetes darah Dewa Sejati mengandung energi yang tak terbayangkan. Itu seperti lautan luas, dan energi yang dikandungnya sangat menggemparkan dan tidak dapat diprediksi. Setelah memurnikan setengah dari darah Dewa Sejati, Wang Chen merasa kekuatan garis keturunannya telah meningkat lebih dari setengah level. Dia semakin mendekati puncak garis keturunan kelas Dewa. Energi setengah tetes darah Dewa Sejati sebanding dengan hasil kerja keras Wang Chen selama bertahun-tahun. Melihat sisa setengah tetes darah, hati Wang Chen terbakar. Dia tidak berani membayangkan manfaat besar apa yang akan dia dapatkan jika dia memurnikan setetes darah Dewa Sejati ini sepenuhnya. Melanjutkan. Menekan ekstasi di hatinya, Wang Chen mencurahkan hati dan jiwanya untuk memurnikan darah Dewa Sejati. Wang Chen menikmati kegembiraan seperti itu. Peningkatan seperti itu membuat Wang Chen tergila-gila. Setelah membuat terobosan ini, bagaimana Wang Chen bisa melepaskan kesempatan ini? 2980. Bas dengungan-dengungan. Serangkaian dengungan lembut terdengar. Angin kencang menderu-deru dan cahaya merah memenuhi langit. Pada saat ini, Wang Chen sedang duduk dengan tenang di tengah angin puyuh, benar-benar tenggelam dalam kultivasi. Seluruh dunia sepertinya menjadi hirup ikuk. Di bawah lampu merah, awan di langit tampak berubah menjadi merah darah. Samar-samar, orang bisa melihat naga dan burung Phoenix menari, harimau dan naga mengaum. Gemuruh. Faktanya, di bawah gelombang udara yang dahsyat, seluruh tanah berguncang dengan hebat. Wang Chen, sebaliknya, kokoh seperti batu. Auranya terus meningkat. Saat ini, Wang Chen, yang diselimuti oleh lampu merah, tampak seperti dewa. Di belakang Wang Chen, ada juga naga raksasa setinggi ribuan kaki, menyapu seluruh dunia. Aura menakutkan menyapu, gelombang udara tak berujung berjatuhan, dan kekacauan menyelimuti seluruh dunia. Wang Chen seperti kedalaman kekacauan, diam-diam berada di dalamnya, menunggu hari di mana dia akan keluar dari kepompongnya. Aura yang sangat kuat. Aura kekacauan yang paling murni, ini adalah. Sepertinya Wang Chen telah memperoleh peluang besar. Di ruang misterius itu, Wang Chen tenggelam dalam kultifasi. Apa yang Wang Chen tidak ketahui adalah bahwa budidayanya di kuil telah memicu perubahan besar. Saat ini, Zhan Xingjun bukan satu-satunya yang berada di inti kuil. Setelah pemimpin suci terpaksa mundur, Zhan Xingjun menjaga sisi ini, dan dia bahkan memaksa Patriark Gunung Sainte mundur. Kemudian, dia bertemu Wang Yan, Yosin Yan, Yan Seng Yueh, dan Flaming Moon. Benar sekali, Wang Yan dan yang lainnya akhirnya memasuki inti kuil. Mungkin, sebelum ini, tidak ada yang percaya bahwa mereka berempat akan memasuki area inti pada saat yang bersamaan. Namun kenyataannya, mereka melakukannya. Beberapa dari mereka tersandung di tiga lantai luar dan tiga lantai tengah kuil. Jika bukan karena lengan ajaib Wang Yan, mereka mungkin sudah jatuh. Namun, mereka bertahan dan memasuki tahap tiga inerki. Meskipun tiga tingkat bagian dalam kuil itu berbahaya dan bahaya yang mereka hadapi berbeda, inti ujiannya tetap sama. Itulah kekuatan garis keturunan. Berbicara tentang kekuatan garis keturunan, berapa banyak orang yang bisa melawan kekuatan garis keturunan mereka. Karena mereka selamat dari tiga lapisan luar dan tiga lapisan dalam, tidak ada alasan bagi mereka untuk jatuh di sini. Benarkan. Adapun Yan Seng Yueh, sebagai penerus Dewa Iblis, seberapa kuat garis keturunannya. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia tidak kalah dengan Wang Chen. Bagaimana dengan Flaming Moon? Sebagai penerus raja binatang dan penguasa binatang ajaib, bagaimana garis keturunannya bisa lemah? Bisking adalah seorang ahli yang telah keluar dari Primal Chaos bersama dengan Dewa Iblis dan Dewa Sejati. Kekuatan garis keturunan Flaming Moon tidak kalah dengan Wang Chen dan Yan Seng Yueh. Adapun Yosin Yan, garis keturunan Azure Dragon keluarga Ryu adalah garis keturunan sempurna yang melampaui kesempurnaan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana garis keturunan Yosin Yan bisa lebih rendah? Setidaknya, garis keturunan Yosin Yan bahkan lebih kuat daripada para leluhur Gunung Sainte. Sebagai kebanggaan keluarga Ryu dan harapan keluarga Ryu, tidak mudah untuk dikenali. Wang Yan juga memiliki garis keturunan Divine Martial. Meskipun tidak sebanding dengan Wang Chen, itu adalah garis keturunan Divine Martial yang sempurna. Bagaimana bisa ia kalah dengan garis keturunan Azure Dragon sempurna milik Yosin Yan? Oleh karena itu, meskipun tiga lapisan kebagian dalam berbahaya, keempatnya memiliki keunggulan unik. Dengan keuntungan yang tidak dimiliki orang lain, mereka berempat telah membuka jalan menuju inti kuil. Satu-satunya perbedaan adalah kekuatan mereka. Di antara mereka, kekuatan Yosin Yan adalah yang paling lemah. Namun, sifat keras kepala membuatnya tidak takut akan kesulitan dan bahaya. Setelah menghabiskan kekuatan mereka, mereka berempat memasuki inti kuil dan bertemu Zan Xingjun. Saat mereka melihat Zan Xingjun, Wang Yan dan yang lainnya terkejut. Patriark Gunung Sainte, dia orang yang berbahaya. Apa yang tidak mereka duga adalah bahwa Patriark Gunung Sainte, Patriark dari keluarga San, sebenarnya, memilih untuk berdiri di sisi Wang Chen. Ketika mereka pertama kali mengetahui hal ini, mereka tidak dapat mempercayainya. Kejutan yang ditimbulkannya sungguh tak terlukiskan. Setelah kaget, mereka saling memandang. Melihat jalan terbuka di depan mereka, mereka bertanya-tanya bagaimana keadaan Wang Chen di dalam. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama. Aura yang kuat datang dari lorong yang terbuka. Angin kencang dan ombak. Inti seluruh kuil ditelan oleh aura itu. Aura kacau yang pekat sangat mengejutkan. Dipisahkan oleh dunia, terjadi reaksi yang sangat besar. Mereka tidak dapat mempercayainya. Bagaimana keadaan Wang Chen di dalam inti? Memikirkan hal ini, Yan Seng Yue dan yang lainnya memasang ekspresi rumit di wajah mereka. Jelas sekali, Wang Chen telah menemukan peluang besar. Siapa yang tahu seberapa kuat Wang Chen setelah kesempatan ini? Sepertinya kali ini, kekuatannya melampaui imajinasi kita. Setelah beberapa saat, Yan Seng Yue menghela nafas dan tersenyum pahit. Sepertinya dia perlahan-lahan ditarik menjauh dari Wang Chen. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia adalah penerus Dewa Iblis. Hal ini membuat Yan Seng Yue merasa sangat rumit. Bukankah aura ini merupakan peluang besar bagi kita? Setelah hening beberapa saat, Yosin Yan mengangkat alisnya dan menunjukkan senyuman. Wang Chen aman. Ini adalah kabar terbaik bagi mereka. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana mungkin Yosin Yan melepaskan kesempatan di depannya? Di bawah kekuatan tolak badai, tidak ada yang bisa memasuki inti lagi. Namun, pada saat ini, gelombang udara mengamuk yang bocor adalah sebuah kesempatan yang benar-benar tidak disengaja. Ini menciptakan dunia yang kacau balau. Seberapa pentingkah dunia yang kacau ini bagi seniman bela diri seperti mereka? Jika mereka memasukinya, mereka akan mendapatkan banyak pencerahan, bukan? Mereka tidak memiliki kesempatan yang menantang surga seperti Wang Chen untuk mendapatkan benih kekacauan dan memurnikan energi kekacauannya. Karena itu, Wang Chen tidak mungkin mengetahui seberapa besar Yosin Yan dan yang lainnya mengejar energi kekacauan. Bukankah tujuan akhir seorang seniman bela diri adalah mengejar energi keos? Dunia yang kacau bisa memberikan banyak ruang bagi seniman bela diri untuk berimajinasi. Itu benar. Energi keos ini mungkin dapat membantu kita memahami makna mendalam dari keos dan membawa mereka selangkah lebih dekat ke level tersebut. Mendengar perkataan Yosin Yan, Flaming Moon menganggup sedikit dan menjawab dengan cepat. Karena itu masalahnya, ayo berkultivasi di sini. Wang Yan adalah orang pertama yang mengambil keputusan. Setelah melirik mereka semua, Wang Yan duduk bersila. Tidakkah mereka melihat bahwa Zan Singjun tidak melepaskan kesempatan ini? Bagaimana Wang Yan bisa menyerah? Dengan sangat cepat, Wang Yan duduk bersila dan memasuki kondisi kultivasi. Mengikuti di belakang, Yosin Yan, Flaming Moon, dan Yen Seng Yue tidak berani ketinggalan. Mereka tidak akan bisa mendapatkan peluang yang paling kuat. Namun dengan kesempatan ini, jika mereka bisa memahami sesuatu, perjalanan ini tidak akan sia-sia. Terutama bagi Yen Seng Yue dan Flaming Moon. Mereka ditakdirkan untuk menempuh jalan yang sama seperti Wang Chen. Ekstrim yang mereka kejar bukanlah sesuatu yang bisa dibayangkan oleh orang biasa. Energi kekacauan sangat penting bagi mereka. Saat semua orang duduk bersila, Korwald yang bergejolak terdiam. Yang ada hanya aura yang sangat kuat yang melonjak ke langit. Di atas langit, ilusi lahir dan dunia berubah. Waktu berlalu. Wang Chen tidak tahu sudah berapa lama dia berkultivasi. Tenggelam dalam dunia kultivasi adalah kenikmatan yang luar biasa. Rasanya ribuan tahun telah berlalu. Seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu, sampai jejak terakhir dari esensi darah dewa sejati dimurnikan, Wang Chen menarik diri dari keadaan magis itu. Ah! Seluruh tubuhnya seperti gunung berapi yang telah lama mengumpulkan energi, terbakar dan meletus. Rambut panjangnya berwarna merah tua dan matanya berubah menjadi merah darah. Yang lebih menakutkan lagi adalah pada saat ini, di kulit Wang Chen, samar-samar orang bisa melihat garis melengkung berwarna darah. Bukankah ini meridian darah Wang Chen? Satu demi satu, meridian darah muncul di tubuh Wang Chen. Garis meridian darah di sekelilingnya berubah menjadi peta yang sangat mengerikan. Tubuhnya tiba-tiba berhenti dan Wang Chen mengeluarkan raungan yang tragis. Energi yang sangat kuat, aura yang mendominasi. Setelah memurnikan esensi darah dewa sejati, darah Wang Chen mendidih dan menderu. Kekuatan meridian darah meningkat. Gemuruh. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, aura kuat menyapu ke segala arah. Pada saat ini, inti dunia adalah Wang Chen. Penguasa dunia adalah Wang Chen. Gelombang udara yang menyebar seakan mampu menghancurkan segalanya. Kemanapun gelombang udara lewat, debu memenuhi langit. Kemanapun gelombang udara lewat, langit dan bumi terbelah. Saat kekuatan garis keturunan Wang Chen menyapu, dunia yang kacau tampaknya telah terkoyak dan hancur berkeping-keping. Tampaknya menyambut seberkas cahaya miliknya. Langit dan bumi terbelah. Saat ini, Wang Chen sedang menampilkan adegan pemisahan langit dan bumi. Auranya masih meningkat. Kekuatan meridian darah terus meningkat tanpa henti. Dengan meningkatnya kekuatan meridian darah, kemampuan Wang Chen juga mulai meningkat. Ini adalah kecepatan peningkatan yang sangat mengerikan. Manfaat yang dibawa oleh esensi darah Raja Dewa ditampilkan sepenuhnya pada saat ini. Ledakan. Di tengah suara gemuruh, setelah 15 menit penuh, terdengar suara gemuruh lagi. Dengan Wang Chen sebagai pusatnya, gelombang udara menyapu ribuan meter. Seluruh dunia mulai gemetar dan mengerang. Saat ini, kekuatan Wang Chen meningkat lagi. Pada saat yang sama, saat aura Wang Chen melonjak, meridian darah yang muncul di permukaan tubuh Wang Chen perlahan menjadi tenang dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Dunia yang hancur penuh dengan kehancuran. Sepertinya akan terkoyak, tapi pada akhirnya tetap bertahan. Saat Wang Chen menarik kembali auranya, dunia menjadi tenang. Kekuatan meridian darah pada akhirnya tidak dapat benar-benar menghancurkan dunia ini. Hah iya. Dia jatuh ke tanah dan memandangi dunia yang hancur dengan tenang. Wang Chen terengah-engah. Seluruh tubuhnya sudah basah oleh keringat. Dia berbaring di tanah seolah seluruh kekuatannya telah dihisap. Kesuksesan. Ketika dia memulihkan sedikit kekuatannya, sudut mulut Wang Chen sedikit melengkung, memperlihatkan senyuman. Meskipun dia tidak berhasil memisahkan dunia, Wang Chen tahu bahwa dia telah cukup berhasil. Setelah kesakitan, yang menyambutnya adalah kebahagiaan. Setelah badai, pelangi terlihat. Kesuksesan. Wang Chen tahu bahwa dia telah berhasil. Dia telah sepenuhnya memurnikan setetes esensi darah yang ditinggalkan oleh Dewa Sejati.